Jika itu adalah orang normal, bahkan dengan jumlah kekuatan mendalam yang lumayan, seseorang masih tidak akan berani maju dalam skenario ini. Tapi Xiao Che tidak ragu sedikitpun ketika dia berjalan langsung menuju masa bayangan putih yang tidak normal itu. Ketika dia perlahan-lahan mendekat, dia tiba-tiba menemukan bahwa itu sebenarnya seseorang. Seseorang yang sangat terpendiam berbaring di sana. Siapa kamu? Ketika dia melihat bahwa gambar buram itu adalah manusia, Xiao Che berhenti berjalan dan bertanya. Siluet itu tidak merespons dan bahkan tidak ada sedikitpun gerakan pernapasan yang berasal darinya. Apakah orang ini pingsan, atau apakah sudah mati? Siapa pria ini? Mengapa orang ini pingsan di sini? Tunggu, jika orang ini jatuh di siang hari, seseorang pasti sudah mendatangi orang ini. Namun sepertinya Xiao Che adalah orang pertama yang menemukan orang ini, yang berarti orang ini baru muncul di sini sekarang, waktu paling awal adalah setelah malam benar-benar jatuh. Xiao Che tidak ragu dan dengan cepat berjalan mendekat. Ketika dia datang sebelum tubuh di depannya, dia menatap sosok itu saat linglung, di bawah sinar bulan. Ini sebenarnya adalah gadis. Gadis itu terlihat berusia 12 atau 13 tahun dan mengenakan gaun yang berantakan. Tubuhnya yang mungil imut dan mungil meringkuk seperti anak kucing yang ketakutan. Di bawah ujung roknya terlihat dua kaki putih salju ramping tetapi setelah dicermati lebih dekat, sebenarnya ada sebaran bekas luka kecil yang halus. Dia mengenakan satu sepatu hitam di kakinya, dengan sepatu lainnya tidak terlihat. Kaki telanjangnya seperti lotus es yang lembut dan jari-jari kakinya yang indah sejernih dan transparan seperti ukiran batu giyok. Detail paling mencolok di tubuhnya adalah rambutnya. Itu tak terduga seperti warna merah terang iblis-iblis jahat. Kilatan cahaya dingin yang terlihat di sudut matanya sebenarnya adalah refleksi dari kepalanya. Seorang gadis. Bagaimana mungkin seorang gadis di sini? Dan bagaimana mungkin dia memiliki banyak bekas luka di tubuhnya? Apa alasan dibalik warna rambutnya? Apakah benua langit yang mendalam memiliki orang yang dilahirkan dengan rambut merah seperti itu? Xiaoce membungkuh dan mengulurkan tangannya untuk dengan lembut mengguncang bahu gadis itu, gadis kecil, kecil. Suara Xiaoce tiba-tiba berhenti setelah dia berteriak kaget. Secepat kilat, dia mengambil kembali tangannya dari bahu gadis itu. Ini karena melalui pakaian tipisnya, tubuhnya benar-benar dingin, tanpa panas yang seharusnya dimiliki orang hidup. Perasaan yang paling mengejutkan dari semua adalah ketika dia melakukan kontak dengan tubuh gadis itu, itu memancarkan aura yang sangat beracun. Iya nih, itu sangat berbahaya, sampai-sampai membuat dia takut, karena itu adalah sejenis racun yang memiliki tingkat toksisitas tertinggi yang pernah dia temui, jauh melebihi semua pengetahuan racun yang dia peroleh dari dunianya yang dulu. Begitu mengerikan sehingga begitu tangannya bersentuhan, semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Pada saat yang sama dia mundur, Xiaoce kaget lagi. Gulma dan tumbuh-tumbuhan di sekitar gadis di bawah kehadiran cahaya bulan tidak gelap karena kurangnya cahaya. Itu bukan hijau gelap, melainkan warna terbakar hitam yang mengerikan. Bahkan tanah di sekitarnya menjadi hitam pekat. Jantung Xiaoce berdebar kencang menusuk teror. Jika bukan karena detoksifikasi racun dari Skypoison Pearl di tubuhnya, begitu dia menyentuh tubuh gadis itu, dia pasti sudah diracun sampai mati. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada racun yang begitu mengerikan? Yang paling jahat dari semua racun, bukankah itu Skypoison Pearl? Bahkan di masa ketika saya menggunakan Skypoison Pearl, itu tidak melepaskan racun yang begitu mengerikan. Bahkan, itu jauh lebih rendah. Mungkinkah di dunia ini ada sesuatu yang bahkan lebih beracun daripada Skypoison Pearl? Bagaimana gadis kecil ini memiliki racun yang begitu mengerikan di dalam dirinya? Dan mengapa dia berbaring di daerah ini? Banyak raguan muncul dalam pikiran Xiaoce tetapi tidak diragukan bahwa gadis kecil ini sudah mati. Dengan racun paras semacam ini, bahkan tidak menyebutkan gadis kecil ini, bahkan seorang praktisi realem langit yang kuat akan mati seketika. Xiaoce menarik napas dalam-dalam dan setelah sedikit ragu-ragu, dia kembali meletakkan tangannya di bahu gadis itu dan perlahan-lahan membalik tubuh tak bernyawa itu. Di bawah sinar bulan, wajah gadis itu muncul dalam pandangannya. Dia membeku karena terkejut ketika dia memandangnya, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, tidak dapat kembali kekenyataan. Bagaimana mungkin ada seorang gadis cantik? Jiwa Xiaoce mengeluarkan teriakan yang tak terkendali. Gadis ini sangat cantik, keindahan yang mengerikan, sangat cantik sehingga dia mungkin bisa mencuri jiwa. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa gadis muda seperti itu bisa secara tak terduga melepaskan persona yang mendebarkan. Merah seperti iblis, wajah giyok putih, masing-masing fitur wajahnya sangat cantik hingga ekstrim dan semuanya digabungkan menjadi satu membuatnya sempurna luar biasa. Xiaoce tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan penampilan cantik gadis ini. Dia jelas menatapnya dari jarak dekat tetapi dalam hatinya, dia merasa seolah-olah dia adalah ilusi yang hidup, karena dalam pikiran bawah sadarnya, dia tidak berani membayangkan bahwa ada seseorang di dunia ini yang memiliki wajah sempurna. Xia Qingyue adalah kecantikan nomor satu di Floating Cloud City dan bahkan di Blue Wind Empire, mungkin tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengannya. Namun, ketika Xiaoce melihat wajah gadis ini, dia tertegun, seolah jiwanya telah dipukul dengan keras. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan begitu kuat mempengaruhi kedalaman jiwanya hanya dengan wajah seseorang. Dia hanya tampak seperti 12 hingga 13 saat ini. Jika dia tumbuh hingga usia Xia Qingyue saat itu, itu tidak bisa dibayangkan. Mungkin saat itu, dia bisa menyebabkan kekacauan hanya dengan senyum. Tapi seorang gadis cantik seperti itu terbunuh oleh racun yang belum pernah dilihat oleh ahli racun seperti Xiaoce, dan dia telah mati di tanah klan Xiao. Xiaoce tidak bisa mengetahui racun apa itu dan mengapa itu ada di sini, dia hanya merasa itu adalah kemalangan. Sangat disayangkan bahwa gadis cantik ini telah dihancurkan secara brutal. Orang macam apa sebenarnya akan cukup kejam hingga tega membunuh gadis yang begitu cantik. Xiaoce memandangi vegetasi hitam yang terkontaminasi dan mendarat di sekitarnya. Dia ragu-ragu untuk sesaat tetapi akhirnya masih mengulurkan tangan kirinya untuk menekan telapak tangannya ke dada dingin gadis itu. Mutiara racun langit kemudian dengan cepat mulai mendetoksifikasi racun di tubuhnya. Ini adalah gunung belakang Xiao Klan. Menilai dari kekuatan racun di tubuhnya, jika terus menyebar, seluruh gunung bisa berakhir menjadi gunung mati. Meskipun kekuatan Sky Poison Pearl hampir menghilang, masih memiliki kemampuan untuk mendetoksifikasi racun. Mutiara racun langit di telapak tangannya terus bersinar, memurnikan racun di tubuh gadis itu. Segera setelah itu, Xiaoce merasakan sedikit fluktuasi di dada gadis itu dan melihat gadis itu perlahan membuka matanya, satu per satu. Dia memiliki sepasang mata iblis yang tampak sangat hitam yang melintas secara misterius saat dia berkedip. Ketika Xiaoce bertemu matanya, dia merasakan horor yang setara dengan jatuh dari jurang yang dalam, yang membuat hatinya ketakutan. Gadis ini yang sangat beracun, tanpa nafas, dan memiliki tubuh dingin yang mematikan, sekarang telah membuka matanya. Gadis itu mengulurkan tangan kanannya perlahan dan dengan kuat meraih pergelangan tangan kiri Xiaoce ketika dia masih sok. Dia menggerakkan bibirnya dan mengeluarkan suara. Suara itu dengan jelas mengatakan. Langit, racun, mutiara. Xiaoce bergetar seakan terkena gempa bumi. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Sky Poison Pearl adalah objek yang dibawa ke sini olehnya dari benua Azure Cloud. Itu tidak ada di benua mendalam langit, tapi gadis ini baru saja mengucapkan nama Pearl Poison Pearl. Apakah dia salah dengar, atau itu hanya kebetulan? Gadis kecil, kamu, ah! Diikuti dengan suara rangan tajam Xiaoce yang tajam, gadis itu membuka bibirnya dan dengan kuat menggigit jari kirinya. Darah kemudian mulai mengalir di jari tengah dan telunjuk Xiaoce, semua mengalir ke mulut gadis itu, tanpa setetes pun di tanah. Karena khawatir, Xiaoce mencoba menarik tangannya kembali. Meskipun tangan putih salju gadis itu terlihat halus, cengkramannya sekuat besi ketika dia menggigitnya sambil memegang tangannya rat-rat. Xiaoce telah menggunakan kekuatan penuhnya tetapi dia tidak dapat menarik tangannya. Matanya berangsur-angsur melebar ketika dia merasa seolah-olah semua darah di tubuhnya mengalir ke tangan kirinya oleh kekuatan yang tak tertahankan, untuk kemudian tersedot ke mulut gadis itu. Dia, mengisap, darahku. Gadis itu menutup mata gelapnya yang menyeramkan dan mengisap jarinya dengan rakus, seperti bayi yang minum susu. Siapa gadis ini? Gadis ini jelas telah diracun sampai tingkat yang mematikan, namun dia meninggalkannya tidak dapat melepaskan diri dari genggamannya. Setelah berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri berkali-kali, akhirnya dia menyerah ketika dia melihat wanita itu menghisap darahnya tanpa daya. Xiaoce sudah terlahir dengan tubuh yang lemah tetapi setelah kehilangan banyak darah, kepalanya mulai merasa pusing. Saat dia bertanya-tanya apakah darahnya akan dihisap kering oleh gadis yang tidak dikenal ini, rasa sakit dari jari tangan kirinya tiba-tiba menghilang, dan tangan yang memegang rat pergelangan tangannya perlahan-lahan mengendur. Xiaoce melangkah mundur, menatap gadis yang sempurna dengan ekspresi gelap, yang baru saja menghisap darahnya. Tetapi setelah beberapa saat, gadis itu tidak melakukan apa-apa, seperti ketika Xiaoce pertama kali melihatnya, dia hanya berbaring di sana dengan mata tertutup dan tanpa nafas. Xiaoce mundur beberapa langkah dan memandangi gadis yang sempurna dengan ekspresi gelap di wajahnya. Baru saja, gadis itu sudah jelas menghisap darahnya tetapi setelah beberapa saat, gadis itu tidak bergerak sama sekali, tampak seperti saat Xiaoce pertama kali bertemu dengannya. Dia hanya berbaring diam di sana dengan mata tertutup, tanpa suara dan tanpa bernapas. Hu! Embusan angin malam yang dingin berlalu, menyapu punggung Xiaoce dan tubuh gadis itu. Di bawah angin dingin, tubuh gadis itu berhamburan seperti angin, sepenuhnya menghilang dari pandangan, hanya menyisakan rok putih yang rusak, sepasang sepatu putri hitam, dan klip kupu-kupu merah. Xiaoce. Petik 2. Lenyap. Sensasi aneh datang dari telapak tangan kirinya. Hatinya segera menggigil dengan ekspresi heran. Dia kemudian menutup matanya dan secara spiritual memindahkan kesadarannya ke ruang di dalam Sky Poison Pearl. Penyimpanan interspatial hijau di dalam Sky Poison Pearl disangka benar-benar kosong. Ketika dia masuk ke dalam kali ini, dia melihat tubuh batu giok putih salju mengambang tenang di depannya. Xiaoce membelalakan matanya saat dia menggunakan tangannya untuk menutupi hidungnya untuk pertama kali dalam hidupnya. Gadis ini adalah gadis kecil yang menghisap darahnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia tidak memiliki seutas benang pun di tubuhnya dan tubuhnya yang telanjang bulat muncul di depan matanya. Matanya tertutup rapat dan wajahnya yang seperti salju tampak tenang. Rambutnya yang panjang dan berdarah jatuh, menari dengan sendirinya tanpa angin sepoi-sepoi. Kulitnya lembut-lembut, lembab, dan seputih bayi, dengan lemak bayi lembut. Alis gadis itu seperti bulu zamrut, pinggangnya tipis, dan kakinya lurus-lurus, seolah-olah terbuat dari batu giok. Meskipun dia masih muda, bagian atas tubuhnya sudah matang. Ya yang seputih salju bagaikan dua mutiara giok di tubuhnya yang sempurna, selembut tunas bambu musim semi. Pemandangan yang indah. Ini adalah tubuh yang masih belum matang, tetapi masih ada rilis pesona yang menakjubkan yang akan mencuri jiwa-jiwa di ketidak-dewasaannya. Seolah-olah semua keindahan di dunia telah dikerumuni di dalam tubuh yang sempurna ini. Xiao Che menggunakan kemauannya untuk berkonsentrasi sekeras yang dia bisa untuk mengalihkan matanya dari tubuhnya. Dia berbalik sambil masih memegangi hidungnya. Begitu dia melihat tubuh gadis itu, dia merasa seolah-olah darahnya akan mengalir ke atas. Dia percaya bahwa jika dia terus mengawasinya, darahnya pasti akan menyembur keluar. Kenapa dia tidak memakai pakaian? Tidak, itu bukan poin utama. Dia jelas telah menghilang sebelumnya jadi bagaimana dia tiba-tiba muncul di dalam Sky Poison Pearl-nya. The Sky Poison Pearl telah menyatu dengan tubuhnya jadi saya harus menjadi satu-satunya yang bisa mengendalikannya. Bagaimana dia bisa muncul di sini tanpa perintahku? Apakah itu, karena dia menyedot darahku? Apa yang sedang terjadi? Otak Xiao Che menjadi berantakan total. Bahkan dengan pengalaman akademis dua kali seumur hidupnya, ia tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Xiao Che menarik kesadarannya dari Sky Poison Pearl dan mengambil pakaian gadis itu dari tanah. Dia memurnikan racun pada mereka sebelum mengirim pakaian kembali ke Sky Poison Pearl, kemudian dengan cepat menutupi tubuh gadis itu dengan mereka sebelum mengeluarkan napas lega. Orang macam apa sebenarnya gadis ini? Kenapa dia muncul di sini? Kenapa dia mengisap darahnya? Bagaimana dia tahu tentang mutiara racun langit? Dan bagaimana dia memasuki Sky Poison Pearl? Xiao Che tidak bisa memikirkan jawaban untuk semua pertanyaan ini. Dia diam-diam memperhatikan gadis ini untuk waktu yang lama dan kemudian mengulurkan tangan untuk dengan ringan menyentuh bibir atasnya. Ujung jari-jarinya segera merasakan sedikit kehangatan, berbeda dengan dingin yang sebelumnya dingin. Napas yang lemah juga bisa dirasakan, secara merata menyentuh ujung jarinya. Ini semua adalah tanda-tanda kehidupan. Adik perempuan, panggil Xiao Che, mengguncang tubuhnya. Tidak peduli berapapun waktu, penampilan seorang wanita adalah alat tawar-menawar terkuat dan senjata paling kuat. Jika gadis ini tidak secantik perih, tetapi malah jelek sekali sampai-sampai seseorang akan muntah selama tiga hari hanya dengan sekali pandang, Xiao Che benar-benar, tanpa ragu, akan mengeluarkannya dari Sky Poison Pearl. Tapi gadis ini tidak hanya diselimuti misteri, tetapi juga baru saja menggigit jarinya dan dengan paksa menyedot darahnya, menyebabkan tubuhnya berkeringat dingin. Dia bahkan anehnya muncul dalam Sky Poison Pearl. Namun, ketika Xiao Che memandangnya, daripada rasa bahaya sebelumnya, dia malah merasakan rasa kasihan yang tak terbantahkan. Ini karena gadis ini begitu cantik, begitu cantik sehingga tidak mungkin ada orang yang mengaitkannya dengan kata, bahaya. Daripada naluri alami seorang pria, lebih tepat untuk mengatakan bahwa ini akan menjadi pangkalan alam pria yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Che berteriak untuk waktu yang lama, tetapi gadis itu tidak menanggapi sama sekali. Dia melangkah mundur beberapa langkah dan kemudian diam-diam menatapnya. Gadis ini jelas tidak normal, Xiao Che berpikir dalam hati. Dari bekas luka yang ada di tubuhnya, dan pakaiannya yang robek, mudah untuk melihat bahwa racun di tubuhnya tidak secara tidak sengaja tumpah, tetapi secara paksa diterapkan oleh orang lain. Untuk gadis muda ini, racun yang paling biasa sudah cukup untuk membunuhnya, tetapi musuhnya malah menggunakan racun yang begitu kuat sehingga bahkan membuatnya khawatir. Orang yang bisa menggunakan racun jenis ini jelas orang yang sangat menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah, bahkan dengan seluruh tubuhnya tertutup racun ini, dia masih belum mati. Lalu, apa yang harus dia lakukan padanya? Haruskah dia membiarkannya diam-diam tidur di dalam Sky Poison Pearl? Xiao Che merenung cukup lama sebelum diam-diam meninggalkan Sky Poison Pearl, meninggalkan gadis itu di dalam. Meskipun gadis ini baru saja menghisap darahnya, itu tampaknya merupakan perilaku yang tidak disadari. Seorang gadis secantik ini, bagaimana mungkin dia jahat? Jika dia mundur selangkah untuk memikirkannya, di usia yang begitu muda, bagaimana dia bisa menjadi ancaman? Dia juga tidak tahu kapan dia akan bangun. Setelah memurnikan racun di tanah dengan kemampuan terbaiknya, Xiao Che mulai pergi. Di tengah malam, dia hanya bisa mendengar langkahnya sendiri. Ketika dia hanya sekitar seratus langkah dari dinding belakang klan Xiao, dia tiba-tiba melihat bayangan yang berjalan langsung ke arahnya. Langkah kakinya tiba-tiba berhenti ketika dia melihat ke depan, siapa yang menyelinap di sini selarut ini. Bayangan di depannya juga menemukannya dan berhenti, dengan waspada bertanya, siapa itu? Suara ini menyebabkan Xiao Che langsung menatap, tanpa sadar berkata, bibi kecil. Ah, bayangan itu terkesiap pelan, lalu dengan cepat berlari. Semakin mendekat, sinar bulan menunjukkan pipi yang anggun namun anggun. Justru Xiao Lingqi, setelah melihat Xiao Che dengan jelas, dia membuka matanya lebar-lebar. Xiao Che, mengapa kamu di sini? Aku, Xiao Che menggaruk kepalanya. Aku tidak bisa tidur, jadi aku keluar untuk melihat bintang. Petik 2. Bintang-bintang. Malam ini adalah malam pernikahan Anda, Anda tidak bersama si yakin yue Anda menyelesaikan pernikahan Anda, tetapi malah datang ke sini untuk melihat bintang. Xiao Lingqi meraih lengan Xiao Che, cemberut marah di wajahnya. Apa kamu tidak tahu kalau itu berbahaya di sini? Dari waktu ke waktu, binatang buas yang dalam akan keluar, dan ketika hari gelap, kadang-kadang penjahat datang ke sini. Apa yang akan terjadi jika Anda secara tidak sengaja menabrak mereka? Aku sudah berkali-kali memberitahumu, jika aku atau kakekmu tidak di sisimu, kamu benar-benar tidak bisa datang ke sini, bahkan jika siang hari. Anda sebenarnya tidak mendengarkan kata-kata saya. Saat dia berbicara, Xiao Lingqi juga dengan marah mencubit lengan Xiao Che sebagai hukuman. Ah, sakit, sakit. Xiao Che buru-buru berteriak dan kemudian berkata, Bibi kecil, aku tahu aku salah, lain kali aku pasti tidak akan berani. Petik 2. Kamu ingin ada waktu berikutnya. Xiao Lingqi memelototinya dengan matanya yang indah. Pasti tidak akan ada waktu berikutnya. Jika aku ingin datang ke pegunungan belakang di masa depan, aku pasti akan memanggil Bibi kecil untuk ikut bersamaku. Xiao Che bersumpah dengan sungguh-sungguh. Dengan mengatakan itu, jika bukan karena nilai ingatan ekstra kehidupannya, dia pasti tidak akan berani keluar ke tempat ini sendirian di malam hari. Itu lebih seperti itu, tidak ada kesempatan untuk menjadi lain kali. Lalu, Bibi kecil, mengapa kamu datang ke sini? Sudah selarut ini. Xiao Che bertanya, bingung. Aku, suara Xiao Lingqi diturunkan, matanya tampak agak kosong. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak bisa tidur malam ini. Kemudian saya melihat bahwa bintang-bintang itu sangat cerah malam ini, jadi saya ingin datang ke pegunungan belakang untuk melihatnya. Petik 2. Xiao Che menatap langit, lalu berkata sambil tersenyum, Dulu, Bibi kecil dan aku sering menyelinap di sini di malam hari untuk menikmati angin malam dan melihat bintang-bintang, dan sering tertangkap dan dimarahi oleh kakek. Petik 2. Hm, Xiao Lingqi menanggapi, lalu diam-diam berkata, Saya juga memikirkan hal itu, jadi saya pikir saya akan melihat bagaimana rasanya keluar sendiri menjadi bintang, karena di masa depan, saya mungkin tidak dapat melihat bintang dengan C kecil. Petik 2. Ah, mengapa? Bodoh, karena C kecil sudah menikah. Di masa depan, Anda harus menemani istri Anda, King Yue, ke tempat tidur di malam hari, daripada keluar untuk menikmati angin malam dan melihat bintang. Xiao Lingqi dengan dingin meliriknya dan kemudian cemberut karena suatu alasan. Itu tidak benar. Selama bibi kecil mau, tidak peduli kapan, saya akan datang ke sini dengan bibi kecil untuk melihat bintang. Lihat. Bukankah aku melakukan itu denganmu sekarang? Xiao C berkata sambil tersenyum. Kamu masih mengatakan itu. Menyelinap ke pegunungan belakang selama malam pernikahan Anda. Ah, kamu tidak dipaksa keluar oleh Xia King Yue di sini, kan? Setelah memikirkan itu, wajah Xiao Lingqi dipenuhi amarah dan dia menghentakkan kakinya. Huff. Itu terlalu berlebihan. Aku akan pergi mencarinya. Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Xiao C meraih tangan Xiao Lingqi. Aku tidak dipaksa ke sini olehnya. Saya keluar sendiri. Mungkin aku dengan sembarangan meramalkan bahwa aku akan bertemu bibi kecil di sini. Ayolah, mari kita pergi ke tempat itu. Petik 2. Ah! Memimpin Xiao Lingqi dengan tangan, Xiao C berlari melewati angin malam yang sejuk menuju tempat yang akrab itu. Ini adalah puncak bukit kecil yang ditutupi oleh rumput lembut dan lembut. Xiao C dan Xiao Lingqi bersandar satu sama lain bahu-membahu, mandi angin malam sesekali, hati mereka damai. Kupikir setelah C kecil menikah, aku akan kehilangan sebagian besar dari dirimu. Xiao Qing Yue sangat cantik, lebih baik dari saya dalam setiap aspek. Saya takut sekali Anda memilikinya, Anda akan selalu berada di sisinya, membuat saya semakin sedikit waktu bersama Anda. Melihat langit malam, mata Xiao Lingqi dipenuhi dengan cahaya goyah yang bahkan lebih terang daripada bintang-bintang. Bibi kecil benar-benar tidak mempercayai kata-kataku. Xiao C menjawab dengan getir, saya jelas mengatakan pagi ini bahwa di dalam hati saya, 100 Xia Qing Yue tidak akan dibandingkan dengan bibi kecil. Bibi kecil memaksa saya, R, tunggu, berjanji dengan saya. Saya ingat dengan kuat, dan pasti akan dengan rela mematuhi. Setelah saya menikahi Xia Qing Yue, saya tidak akan melupakan bibi kecil hanya karena saya punya istri. Saya akan menghabiskan jumlah waktu yang sama dengan bibi kecil seperti sebelumnya, saya akan mendengarkan panggilan bibi kecil dan akan tiba segera setelah saya dipanggil seperti sebelumnya. Dan terakhir, meskipun Xia Qing Yue sekarang menjadi istriku, dalam hatiku, dia pasti tidak akan melebihi bibinya, aku jamin aku mengingat setiap kata dengan benar. Petik 2. Xiao Lingqi memiliki ekspresi tercengang di wajahnya dan sorot matanya kabur. Aku tahu itu agak berlebihan. Saya hanya, hanya bermain-main. Kamu benar-benar menyimpannya di hatimu selama ini. Petik 2. Tentu saja, Xiao Qi mengangguk tanpa ragu-ragu. Karena bibi dan kakek kecil adalah orang terpenting dalam hidupku. Orang lain tidak bisa membandingkan. Bibi kecil, aku berjanji, meskipun aku sudah menikah, kamu tidak akan pernah kehilangan aku, seperti aku berharap tidak akan pernah kehilangan kamu. Petik 2. He he, Xiao Lingqi tersenyum bahagia, tangannya memeluk lengan Xiao Qi. Dia meletakkan kepalanya di bahunya. Seperti yang diharapkan, C kecilku adalah yang paling patuh, paling patuh. Petik 2. Awan gelap melayang di langit, untuk sementara memblokir bulan Purnama, segera meredupkan pencahayaan di sekitarnya. Sekarang aku memikirkannya, sudah lama tidak, sepertinya sudah beberapa bulan sejak kita datang ke sini untuk melihat bintang bersama. Ketika kami masih kecil, apakah itu musim dingin atau musim panas, kami sering menyelinap di sini. Saya ingat suatu malam musim dingin, di tempat ini, tentu saja langit dipenuhi banyak bintang. Kami menyaksikan untuk waktu yang lama, kemudian secara tidak sengaja tertidur satu sama lain, ternyata itu tidak terduga turun salju malam itu, dan kami membeku saat tidur. Ketika ayah menemukan kami, kami sudah menjadi dua manusia salju kecil. Setelah itu, kami baru pulih setelah tinggal di sebelah kompor selama dua hari dan minum banyak obat pahit. Ayah benar-benar marah, tetapi enggan memukul saya, belum lagi Anda. Jadi setelah kami menjadi lebih baik, dia menjadikan kami sekop salju besar sebagai hukuman. 2. Xiao Che melanjutkan sambil tersenyum, dan kemudian, kami hanya menyekop sebentar sebelum kami mulai bermain di salju. Kami bahkan membuat manusia salju besar yang benar-benar terlihat seperti kakek. Dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Begitu dia mulai tertawa, dia benar-benar lupa tentang hukuman kita. 2. Uhuh, ayah selalu seperti itu. Dia biasanya terlihat sangat galak, tetapi dia tidak pernah bisa memukul pantat kita sekalipun dan hanya akan membuat pertunjukan untuk menakuti kita. 3. Tidak peduli apa, selama kita membuat amarah kecil, dia dengan patuh mendengarkan kita. Wajah Xiao Lingqi penuh tawa hangat. Suatu kali tidak seperti itu. Senyum Xiao Che menjadi samar. Pada ulang tahunku yang ke-12, ketika keberumur 11 tahun, kakek memberimu halaman kecil, dan melarangmu tidur bersama denganku di masa depan. Saya ingat Anda akan memohon kakek setiap hari, menangis dan berteriak, dan bahkan dengan marah berhenti makan. Tapi kakek sangat pantang menyerah. Tidak peduli apa dia tidak akan membiarkan Anda tidur di ranjang yang sama dengan saya, seiring berjalannya waktu, Anda hanya bisa dengan patuh mengikuti perintahnya. 2. Itu, itu karena aku masih sangat muda, dan memiliki banyak hal yang aku tidak mengerti. Xiao Lingqi dengan ringan menjepit bahu Xiao Che. Beberapa hal perempuan yang baru ku pelajari setelah tumbuh dewasa. 2. Hal-hal apa, Xiao Che membuka matanya lebar-lebar, wajahnya penuh kecurigaan. Itu, anak laki-laki dan perempuan itu tidak bisa tidur bersama setelah mereka dewasa. Aku tidak percaya kamu tidak tahu. Berpikir tentang apa yang terjadi sebelumnya, Xiao Lingqi menambahkan kalimat lain, juga, mereka tidak bisa mencium secara acak seperti ketika mereka masih kecil. Ah, jadi seperti itu, Xiao Che melirik pipi cantik Xiao Lingqi, batu giyok berwarna di bawah cahaya bintang yang terang dan indah. Dia diam-diam membungku, tapi, aku selalu ingin menciummu, apa yang harus aku lakukan? Kalau begitu, menikahlah denganku, jalap Xiao Lingqi dengan wajah bangga, pipinya yang merah muda terangkat sedikit. Jika kamu bukan bibiku, aku pasti akan menikahimu, kata Xiao Che tanpa berpikir. 2. Setelah mengatakan itu, Xiao Che langsung menatap kosong ke depan. Ekspresi Xiao Lingqi juga membeku ketika dia dengan kosong menatapnya, seolah-olah mereka berdua dungu. Um, bibi kecil, mengapa kamu menatapku dengan ekspresi aneh seperti itu? Tiba-tiba menyadari bahwa suasananya menjadi sedikit canggung, Xiao Che menahan nafas sejenak sebelum dengan hati-hati bertanya. Baru saat itulah mata indah Xiao Lingqi, yang telah lama terlihat bingung, sedikit bergetar. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya dan menundukkan kepalanya, dengan lembut meludahkan, apakah kamu tidak takut istrimu King Yue akan mendengar kata-kata yang kamu katakan tadi? Xiao Che mengadakan pertunjukan melihat sekeliling, dan kemudian dengan polos berkata, sepertinya tidak ada orang di sekitar kita, jadi apa yang kamu takutkan? Tetapi bahkan jika dia mendengarkan saya, saya masih tidak perlu takut. Anda tidak tahu bahwa dia sebenarnya tidak dengan tulus ingin menikahi saya, dan saya juga tidak benar-benar ingin menikah dengannya. Jika itu bibi kecil, aku. Jangan bicara, jangan terus berbicara. Xiao Lingqi mengulurkan tangannya dan dengan paksa menekannya ke bibirnya, dengan tegas menyegel kata-katanya berikutnya. Hanya setelah waktu yang lama dia melepaskannya, sekali lagi menyandarkan tubuhnya di bahu Xiao Che, dengan damai berkata, «Ce kecil, meskipun aku lebih muda darimu setahun, aku benar-benar, tanpa ragu, bibi kecilmu. Ada beberapa kata yang bisa kamu katakan pada gadis lain, bahwa kamu tidak bisa mengatakan kepadaku, dalam hidup ini, kamu tidak bisa mengatakannya, aku tahu dalam hatimu, kamu benar-benar berpikir seperti ini, tapi itu sudah cukup». Pada dua kalimat terakhir, suara Xiao Lingqi menjadi sangat, sangat tenang. Dalam gumamannya terkandung rasa pahit dan kesedihan yang akan menghancurkan hati siapapun yang mendengarkan. Hati Xiao Che juga sangat bergetar. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, menutup matanya, dan mendengarkan dengan tenang napas dan detak jantung gadis di sampingnya. Ketika saya muda, saya kurus, gelap, dan pendek. Semua orang memanggil saya bebek jelek dan selalu mengolok-olok saya, menggertak saya, Xiao Lingqi meringkuk padanya, sebuah suara melamun keluar dari mulutnya, hanya Anda yang akan bermain dengan saya. Ketika seseorang mengganggu ku, Ce kecil selalu bergegas untuk bertarung dengan mereka dan mengusir mereka. Anda selalu tertutup luka dan memar, cedera yang Anda terima pada saat itu semua karena saya. Saya terbiasa, dan juga menikmati perasaan perlindungan kecil Ce. Saya percaya bahwa Anda akan selalu dapat melindungi saya dengan cara ini. Kata-kata Xiao Lingqi mengingatkan Xiao Che pada Xiao Lingqi yang lebih muda. Pada saat itu, dia benar-benar kurus, gelap, dan pendek seperti yang baru saja dia gambarkan, dalam segala hal adalah, itik jelek. Tetapi karena dia adalah bibinya yang kecil, sebagai seorang pria, dan juga karena dia lebih tua darinya setahun, dia akan selalu, seolah-olah itu adalah misinya, melindunginya dengan sekuat tenaga, siapa yang bisa mengira bahwa wanita muda ini akan menjadi sangat berbeda dari gadis kecil yang dulu. Bebek yang dulu jelek telah berubah menjadi kecantikan hari ini. Siapa yang tahu berapa banyak pemuda dari klan Xiao akan menyiram mulut sambil merindukannya. TL, idiom, gadis ini berubah delapan belas kali antara masa kanak-kanak dan datangnya usia. Setelah itu, C kecil mengetahui bahwa nadinya yang dalam berubah bentuk. Saya mulai memupuk kekuatan mendalam saya dengan segera, karena giliranku untuk melindungi C kecil. Pada saat itu, saya berpikir apakah C kecil yang melindungi saya, atau saya melindungi C kecil, semuanya sama saja. Bagaimanapun kita bisa bersama, baru setelah aku tumbuh dewasa perlahan aku mengerti. C kecil itu akan menemukan seorang istri, dan aku juga harus menikah. Pada saat itu, kami benar-benar tidak bisa seperti sebelumnya, selain itu, dari semua gadis di dunia, satu-satunya C kecil yang tidak bisa menikah adalah aku, dari semua anak laki-laki di dunia, satu-satunya yang saya tidak bisa menikah adalah C kecil. Xiao Che. Setelah sekian lama, saya pikir saya sudah sepenuhnya menerimanya. Hari ini C kecil menikah. Aku seharusnya benar-benar bahagia, tetapi dari pagi hingga sore, rasanya seperti ada sesuatu yang tersumbat di hatiku. Itu adalah rasa sakit yang tak terlukiskan. Ketika saya ingin tidur, saya tidak bisa tidur, tidak peduli apa yang saya lakukan, dan kecil C, ketika Anda mengatakan kata-kata itu kepada saya, saya agak senang, tetapi juga sangat sedih, apa yang terjadi pada saya. Perut Xiao Che tersentak berat. Meskipun dia masih belum berbicara pada saat ini, dia juga tidak tahu apa yang harus dia katakan. Perasaan kabur yang berbahaya antara dia dan Xiao Lingqi lahir sejak lama. Ketika mereka menjadi sadar akan perasaan berbahaya dan terlarang semacam ini, mereka masih tetap bersama siang dan malam, tetapi tidak pernah ada sedikitpun pembicaraan jujur tentang hal itu. Sebaliknya, dalam hati mereka, mereka menyalahkan kasih sayang keluarga. Si dia tanpa ingatan seumur hidup dari Azure Cloud Continent memiliki kepribadian pengecut dan egois. Bahkan sampai mati, dia hanya akan mencoba untuk melarikan diri dari kata-kata yang tidak mungkin baginya untuk mengatakannya dengan lantang. Sampai perasaan semacam itu benar-benar terkubur. Xiao Lingqi, belum mengungkapkan perasaannya, sebelum hari ini, bahkan sekali. Tapi Xiao Che hari ini bukan Xiao Che dari kemarin dan dia mengucapkan kata-kata yang menghancurkan bumi. Sebagai tanggapan, Xiao Lingqi yang ragu-ragu, di puncak gunung belakang yang terisolasi ini di tengah malam, telah mengeluarkan perasaannya yang tak tertekan yang dilarang dia katakan. Jantung Xiao Che mulai berdetak dengan kecepatan yang tidak menentu. Saat dia menghirup aroma gadis yang menawan ini, dia mengulurkan lengan kanannya dengan ringan merangkul tubuh Xiao Lingqi. Tubuh Xiao Lingqi sedikit bergetar, tetapi tidak melawan. Dia menutup matanya, diam-diam meringkup di atasnya dengan seluruh berat tubuhnya. Tubuh indah gadis itu lembut, seolah-olah tanpa tulang, seperti batu giok yang hangat, harum dan lembut. Kulitnya yang lembut dan halus, meskipun dipisahkan oleh beberapa lapis pakaian, masih bisa menyebabkan jiwanya bergetar. Xiao Che tidak berani memeluknya terlalu kuat, takut bahwa ia akan dengan ceroboh menakut-nakuti atau menyakitinya. Namun, segera, dia merasakan sepasang batu giok seperti lengan membungkus punggungnya, mengambil inisiatif untuk memeluknya lebih dekat dan lebih dekat. Embusan aroma-aromatik yang samar dari tempat yang tidak diketahui juga memasuki hidungnya dan kemudian berlanjut jauh ke dalam hatinya. Kesediaan Xiao Lingqi menghilangkan keraguan di hati Xiao Che. Dia mengulurkan lengan kirinya untuk merangkul pinggang rampingnya, tetapi pikirannya tiba-tiba membeku. Tujuan lengannya tidak sengaja berubah. Setelah mendarat, perasaan benjolan yang lembut dan hangat ditransmisikan ke tangannya. Ah! Petik 2. Mulut Xiao Lingqi mengerang. Pikiran Xiao Che berantakan, dia segera ingin melepaskan tangannya, tetapi lengan giok lembut Xiao Lingqi terletak di atas tangan yang telah meraihnya terlebih dahulu. Pada awalnya, Xiao Che mengira dia ingin mengayunkan tangan yang secara tidak sengaja telah melanggarnya, tapi, tangannya yang seperti batu giok hanya menggenggam telapak tangannya dan beristirahat di sana, tidak bergerak menjauh, tetapi tidak membiarkannya memukul-mukul. Di antara yang menjulang tinggi dengan bangga ini, Xiao Che masih bisa merasakan detak jantungnya yang liar. Suara napas Xiao Lingqi kasar dan berat. Sebuah pemerah pipi telah lama memanjang dari wajahnya ke leher batu giok berwarna salju. Dia menutup matanya dengan erat dan membenamkan kepalanya ke dadanya, benar-benar tidak bergerak, seolah berusaha keras untuk membuktikan bahwa dia sudah tertidur. Xiao Che juga menutup matanya, diam dan benar-benar diam, mereka berdua meringkuk dengan damai satu sama lain. Pada titik ini, tidak ada dari mereka yang mau berbicara, karena itu akan menghancurkan mimpi yang sama sekali tidak terganggu ini. Malam itu telah tumbuh lebih dalam. Ketika Xia Qingyue menemukan mereka, mereka masih berada di posisi yang sama, tetapi tertidur lelap. Xia Qingyue keluar untuk mencari Xiao Che. Dia awalnya berpikir dia baru saja pergi untuk menghirup udara segar. Sementara dia keluar, menghirup udara segar, dia juga meninggalkan tempat tidur dan meletakkan selimut di sudut itu sehingga dia bisa dengan aman tidur di sana sekembalinya. Tapi setelah menunggu lama, dia masih belum kembali. Alih-alih, dari arah bunyi-bunyi sebelumnya, dia tampaknya telah memanjat dinding menuju pegunungan belakang klan Xiao. Dengan kekuatannya yang sangat lemah hanya pada tingkat pertama dari alam mendalam dasar, dia telah pergi ke pegunungan belakang. Untuk waktu yang lama tanpa kembali, di tengah malam, Xia Qingyue akhirnya tidak dapat menahan diri dan datang keluar untuk mencarinya. Jadi, membiarkan dia menyaksikan adegan ini di hadapannya, yang menyebabkan dia menatap dengan heran. Hari ini adalah hari pertama dia dan Xiao Che sebagai pasangan menikah. Ketika dia menjemputnya di jalan menuju klan Xiao, sikapnya yang tenang mengandung kebanggaan. Di aula pertemuan, ia menahan amarah dan kebenciannya. Di kamar pengantin, meskipun ia mengatakan segala macam hal dan memiliki mulut yang vulgar, ekspresinya dan sorot matanya yang tak henti-hentinya bergoyang memikat antara kebingungan, kengganan, dan kesedihan. Bahkan ada kesepian terpencil yang bahkan dia tidak bisa mengerti. Tapi sekarang, dia yang bersarang bersama dengan Xiao Lingqi sedang tidur dengan kemantapan yang tak tertandingi. Sudut mulutnya terangkat sedikit, jelas menunjukkan senyum hangat. Panca inderanya benar-benar santai, ekspresinya longgar, tenang dan damai seperti bayi yang tidur di pangkuan ibunya. Tiba-tiba, perasaan tidak nyaman melayang di hati Xia Qingyue. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa dia punya perasaan terhadap Xiao Che. Tapi dia dan Xiao Che telah menjadi pasangan menikah. Dia selalu percaya bahwa pernikahan ini hanyalah formalitas baginya, bahwa status sebagai suami atau istri juga hanya sebatas gelar, dan bahwa tidak ada yang dapat menyebabkan bahkan sedikitpun riak di dalam hatinya. Namun, dalam beberapa hal, hati tidak selalu mengikuti harapan seseorang. Ini terutama berlaku bagi perempuan, yang, kecuali mereka tidak punya hati, lebih rentan terhadap sentimentalitas. Bagaimanapun, dia dan Xiao Che sudah menjadi suami istri. Meskipun, dalam pikirannya, dia sama sekali tidak peduli tentang persatuan seperti ini, tetapi kenyataan bahwa Xiao Che sekarang adalah suaminya masih akan tercetak jelas di alam bawah sadarnya. Karena dia adalah suaminya, dia seharusnya hanya menjadi miliknya. Sebaliknya, pada malam pernikahannya, dia berpelukan dengan wanita lain sampai mereka berdua tertidur. Dengan ekspresi yang begitu hangat dan puas di wajahnya, alam bawah sadarnya akan secara alami meningkatkan semacam reaksi yang tidak dikenalnya. Bahkan jika gadis itu adalah bibinya yang kecil. Perasaan tidak nyaman semacam ini menyebabkan jantung peri yang biasanya tenang dan beku membengkak sedikit. Rasa kesal ini memungkinkannya untuk segera bangun dari lamunannya, dan dengan cepat memusatkan semua perhatiannya untuk menenangkan hatinya. Setelah beberapa lama, perasaan berduri itu perlahan-lahan menghilang dan hatinya sudah benar-benar bersih. Dia tidak mengganggu Xiaoce dan Xiao Lingqi dan, dengan langkah kaki ringan, pergi tanpa suara. Setelah beberapa saat, Xia Qingyue tanpa tergesa-gesa kembali, dengan selimut merah di tangannya. Dia dengan hati-hati meletakkan selimut di atas tubuh Xiaoce dan Xiao Lingqi dan sekali lagi pergi tanpa suara. Ketika Xiaoce bangun, itu sudah subuh. Bersandar di dadanya, Xiao Lingqi masih tidur nyenyak, postur tidurnya manis-manis jika seseorang mengabaikan gumpalan besar air liur di dadanya. Pikirannya yang kabur berkabut perlahan-lahan menghilang, dan sedikit demi sedikit, pemandangan semalam diputar kembali di kepala Xiaoce. Meskipun bahunya mati rasa dan sakit setelah sepanjang malam, dia tidak berani bergerak sedikitpun untuk tidak mengganggu tidur damai Xiao Lingqi. Pada saat itulah dia tiba-tiba menemukan selimut merah tua menutupi tubuhnya. Yah, sialan, saat dia mengangkat tangannya untuk meraih selimut, raungan rendah, tak terkendali keluar dari mulut Xiaoce, ini jelas selimut yang baru saja disiapkan kemarin, dan diletakkan di kamar pengantin tempat tidur. Xiaoce menatap ke arah halamannya sendiri, hatinya melepaskan erangan, di malam pernikahan, bukan saja dia tidak berada di kamar pengantin, tetapi juga pergi keluar dan tidur dengan wanita lain, sepanjang malam. Istrinya yang baru menikah juga secara pribadi datang untuk memberikan selimut. Skenario ini, sungguh menggetarkan. Itu masih pagi, langit baru saja mulai cerah ketika Tuan Xiao Klan, Xiao Yunhai, terbangun dari tidur lelapnya oleh suara ketukan mendesak di pintu. Tuan Klan, Tuan Klan, apa kamu sudah bangun? Xiao Yunhai membuka matanya, melirik cahaya di luar dan kemudian bertanya, dengan cemberut, pagi-pagi begini, apa yang terjadi? Ini, itu adalah Xiao, Xiao Sekte. Sepucuk surat dari Sekte Xiao. Dari luar pintu terdengar suara bersemangat dan bergetar. Apa, Xiao Sek? Petik 2. Master dari Xiao Klan, salah satu orang paling kuat di Floating Cloud City, melompat dari tempat tidurnya seolah ditikam oleh belati di pantat. Dia sembarangan mengenakan pakaiannya dan, bahkan tidak repot-repot untuk meluruskan rambutnya, membuka pintu dengan tergesa-gesa, meraih murid Xiao Klan yang ada di luar. Dia berteriak dengan mata terbelalak, kamu mengatakan Xiao Sek. Xiao Sek. Petik 2. Iya nih, ini pasti Sekte Xiao. Murid Xiao Klan itu menelan dengan susah payah, menganggup dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian menyerahkan surat itu di tangannya kepada Xiao Yunhai. Surat ini memiliki segel elang dari Sekte Xiao. Di Kekaisaran Angin Biru ini, tidak ada yang berani memalsukan lencana Xiao Sekte. Petik 2. Begitu dia melihat langit elang menyegel surat itu, seluruh tubuh Xiao Yunhai bergetar. Dia dengan keras meraih surat itu, lalu, dengan tangan berjabat keras, dengan cepat tetapi hati-hati membukanya untuk membuka kertas di dalamnya. Meskipun nama Xiao Sekte hanya memiliki satu kata perbedaan jika dibandingkan dengan Xiao Klannya, satu kata itu seperti perbedaan antara Awan dan Lumpur. Klan Xiao nyaris tidak dihitung sebagai kehadiran terdepan di Floating Cloud City, tetapi di benua langit yang mendalam secara keseluruhan, itu hanyalah keberadaan tanpa nama. Namun Xiao Sekte adalah salah satu dari empat sekte terkuat di Kekaisaran Angin Biru. Mereka memiliki tingkat prestise yang sama dengan Heavenly Sword Villa, Frozen Cloud Asgard, dan Burning Heaven Clan. Mereka adalah eksistensi yang bahkan klan Xiao tidak bisa berharap untuk memandang ke atas. Terus terang, seorang pelayan yang tidak berguna di Sekte Xiao bahkan tidak akan merasa perlu untuk menghormati Tuan Xiao Klan. Namun, ada hubungan antara klan Xiao dan Sekte Xiao. Itu karena orang yang mendirikan Xiao klan kota terapung 160 tahun yang lalu, Xiao Bieli. Pada waktu itu adalah orang dari Sekte Xiao. Untuk lebih tepatnya, dia adalah seorang murid yang ditinggalkan, dan, seperti desas-desus memilikinya, putra salah satu tetua pada saat itu. Namun, Xiao Bieli adalah hasil dari pemerkosaan yang lebih tua dari salah satu gadis yang melayani Xiao Sekte saat mabuk. Sejak kecil, penampilannya biasa-biasa saja dan bakatnya kurang. Lebih jauh lagi, dia menarik banyak gosip, menyebabkan penatua itu sangat tidak senang. Setelah mencapai usia dewasa, kekuatannya yang paling dalam adalah yang terendah di antara semua teman sebayanya. Membiarkannya tetap di Sekte Xiao hanya akan menyebabkan penghinaan yang lebih tua sehingga dia menemukan kesempatan untuk mengirimnya ke tempat omong kosong itu, kota mengambang Cloud City dan membantunya mendirikan klan Xiao. Sejak saat itu ia tidak lagi memperhatikan Xiao Bieli dan memutuskan semua kontak antara mereka dan Sekte Xiao. Namun Xiao Bieli lahir di Xiao Sek yang bangga. Dia menghabiskan seluruh hidupnya dengan susah payah mengolah kekuatannya yang dalam, berharap untuk mendapatkan pengakuan, dan dengan demikian suatu hari mendapatkan persetujuan mereka dan suatu hari kembali ke Xiao Sek. Setelah dia meninggal, keinginan ini diturunkan melalui klan Xiao dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan menjadi tujuan akhir setiap generasi klan Xiao. Terutama di antara master klan setiap generasi, semua tanpa kecuali berharap bahwa mereka dapat mengandalkan sedikit darah Xiao Sek di dalamnya untuk membangun hubungan, tidak peduli seberapa rapuhnya, dengan Xiao Sek. Tapi setelah bertahun-tahun, klan Xiao tidak pernah menghasilkan orang yang bisa memenuhi keinginan ini. Bicara tentang Xiao Sekte kepada mereka seperti itu dari Istana Surgawi, sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka capai. Namun, hari ini, Sekte Xiao telah mengambil inisiatif untuk mengirim surat. Ini tidak bisa gagal untuk mengirim Xiao Yunhai ke histeria yang menyenangkan, kegembiraan yang membuatnya merasa seolah-olah dia dalam mimpi. Setelah membaca isi surat itu kata demi kata, wajah Xiao Yunhai benar-benar merah, napasnya tidak menentu. Dia menunjuk jari gemetar di luar, dengan suara serak mengatakan, dengan cepat, cepat beritahu para penatua untuk segera berkumpul di aula utama. Katakan pada mereka kita perlu mendiskusikan berita besar tentang masa depan klan Xiao kita, cepat. Petik 2. Ah, ya, murid Xiao klan segera menjawab dan berlari dengan panik. Xiao Che dengan hati-hati membuka pintu, dengan selimut merah tua, hanya untuk menemukan bahwa Xia Qingyue sudah duduk di samping tempat tidur, bangun dan berpakaian. Mata indahnya yang setenang air, mengawasinya tanpa riak kecil. Xiao Che segera melemparkan selimut di atas meja. Dengan wajah yang tidak merah dan hati yang tidak berdetak kencang, ia dengan tenang bertanya, Istri, Anda bangun pagi-pagi. Apakah Anda tidur nyenyak tadi malam? Anda tidak akan memberitahu saya di mana Anda pergi tadi malam. Tanya Xia Qingyue samar, matanya yang indah sedikit menyipit. Tidak dibutuhkan. Xiao Che meregangkan tubuhnya dan kemudian mulai meluruskan rambutnya menggunakan cermin, karena aku tahu kamu pasti tidak tertarik. Petik 2. Xia Qingyue. Meskipun dia tertidur di pegunungan belakang dengan Xiao Ling kita di malam, ketika dia bangun, suasana hatinya luar biasa baik. Setelah dia meluruskan pakaian dan rambutnya sedikit, kembali ke citra putranya yang cantik. Xiao Che berdiri untuk pergi dan berkata, ayo pergi. Ini pagi hari pertama, kita harus memberi penghormatan kepada kakek, ini kamu tidak akan menolak, kan? Xia Qingyue berdiri tanpa sepatah kata pun dan melangkah keluar dari pintu di depannya. Xiao Che mengendurkan bahunya dan dengan cepat mengikutinya keluar. Xiao Lai bangun lebih awal setiap hari, dan hari ini tidak terkecuali. Saat memasuki halaman Xiao Lai, hal pertama yang mereka lihat adalah dia menyirami bunga dan tanamannya. Saat dia melihat Xiao Che dan Xia Qingyue masuk, dia dengan lembut tersenyum. Anda datang. Petik 2. Di bawah tatapan penuh perhatian Xiao Lai, Xiao Che dengan cepat mengulurkan tangan dan memegang tangan kecil Xia Qingyue. Tangan Xiao Qingyue lembut dan halus, namun juga keren untuk disentuh, mungkin karena dia terlatih dalam Frozen Cloud Arts. Seluruh tubuh Xia Qingyue menegang. Tepat sebelum dia akan merenggut tangannya bebas dari Xiao Che, dia memperhatikan tatapan Xiao Lai, dan tidak punya pilihan selain diam-diam menerimanya. Dia membiarkan Xiao Che berjalan ke Xiao Lai dengan dia, bergandengan tangan. Ayahnya selalu sangat menghormati Xiao Lai dan dia tidak berbeda. Di depan hanya Xiao Che, dia bisa menunjukkan kepadanya tidak sedikitpun kasih sayang, tetapi jika dia melepaskan tangan Xiao Che di depan Xiao Lai, maka dia hanya bisa membayangkan bagaimana wajahnya akan menjadi jelek. Tercelah ini. Kakek, kau bangun pagi-pagi sekali lagi. Xiao Che memimpin Xiao Qingyue dan secara alami menyapa Xiao Lai dengan hormat dari seorang junior. Qingyue memberi hormat kepada kakek. Qingyue dengan ringan membungku, posturnya lembut dan bermartabat. Fakta bahwa ini adalah pertama kalinya dia dipimpin oleh tangan, dan digunakan dengan metode curang seperti itu, membuatnya marah dan tidak berdaya. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatannya yang dalam akan terdeteksi oleh pria tua ini di puncak spirit di prealem, dia pasti akan menggunakan Frozen Cloud Arts untuk membekukan Xiao Che sampai dia meringis. Haha, kalian berdua juga bangun sangat pagi. Melihat penampilan intim Xiao Che dan Xiao Qingyue, wajah Xiao Che mengungkapkan ekspresi ceria. CR, Qingyue, meskipun usia 16 tahun agak dini untuk menikah, itu juga membuat sebagian hatiku merasa nyaman. Qingyue, kamu seharusnya sudah tahu tentang kondisi CR. Jujur saja, pernikahan ini jujur tidak adil untuk Anda. Tapi keluarga kami tidak akan menyisihkan biaya untuk menebusnya untuk Anda. Saat ini, harapan terbesar saya adalah untuk melihat Anda berdua dengan damai menjalani hidup Anda. Petik 2. Xia Qingyue belum berhasil menjawab sebelum Xiao Che buru-buru berkata, Kakek, jangan katakan itu. Aku, Xiao Che, adalah cucumu. Tidak ada wanita di bawah langit yang tidak cocok untukku. Di mana kita salah dia. Setelah bergabung dengan keluarga, tentu saja dia datang untuk memberi hormat kepada kakek dan kemudian dengan hati-hati merawat saya ketika hari berlalu. Jika dia tidak melakukannya dengan benar, maka saya akan menceraikannya dan mencari istri yang lebih baik. Apakah kamu tidak setuju, Qingyue istriku? Jika bukan karena fakta bahwa Xiao Lai berdiri tepat di depan mereka, Xia Qingyue pasti akan selamanya membekukan mulut Xiao Che ditutup dengan hembusan seni rahasia Frozen Cloud Fairy. Hahaha, Xiao Lai tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memandang Xiao Che dengan tatapan yang memanjakan, Oh kamu, Qingyue baru saja bergabung dengan keluarga dan kamu sudah menggertaknya seperti ini. Qingyue, jangan dengarkan omong kosongnya. CR, bocah ini, tidak memiliki mulut yang jujur sejak dia masih muda. Kalian berdua seharusnya tidak makan sepagi ini kan? Mengetahui bahwa kalian berdua akan datang, Hong tua sudah memiliki dapur mengirim sarapan. Ayo, mari kita makan bersama. Ya kakek, itu benar, haruskah kita memanggil bibi kecil untuk datang juga. Dia selalu suka tidur sejak muda. Karena ini masih pagi, jangan ganggu dia. Meja makan di dalam rumah memang sudah dipadati dengan tiga porsi sarapan yang baru dimasak. Xiao Che tidak pernah melepaskan tangannya dan menyeret Xia Qingyue, yang dengan usaha keras berusaha terlihat alami, untuk duduk bahu-membahu di satu sisi meja. Xiao Lai mulai duduk di hadapan mereka. Dia hanya menyentuh kursinya ketika suara langkah kaki terburu-buru datang dari luar, disertai dengan suara kasar. Penatua kelima, apakah elder kelima di sini? Ada apa? Xiao Lai berdiri dan sedikit mengernyitkan alisnya. Klan, perintah tuan klan. Semua tetua harus segera pergi ke Aola Utama untuk membahas berita tentang masa depan klan Xiao. Anda harus segera pergi. Xiao Lai berdiri, meraih jaket yang ditawarkan kepadanya oleh Xiao Hong dan kemudian berbicara dengan Xiao Che dan Xia Qingyue, sepertinya ini darurat. Kalian makan dulu, tidak perlu menunggu saya. Tidak ada satu waktupun dalam ingatan Xiao Lai di mana pemanggilan yang begitu mendesak datang pagi-pagi sekali. Dia menyampirkan jaketnya di tubuhnya, lalu cepat-cepat pergi. Xiao Lai baru saja pergi, tetapi tangan Xiao Che meninggalkan tangan Xia Qingyue secepat kilat. Tubuhnya juga melompat mundur dengan asteris-wash asteris saat alisnya sedikit miring. Dia berkata dengan wajah muram, «Kingyue istriku, kamu sangat pintar, jadi kamu harus mengerti bahwa alasan aku memegang tanganmu adalah untuk memberi ketenangan pada kakek. Saya jelas tidak punya niat lain. Meskipun aku tidak mendapatkan persetujuanmu sebelumnya, kamu pasti tidak akan marah karena marah, kan?» Ekspresi Xia Qingyue memang menjadi sedikit dingin. Dia dengan dingin berkata, «Jika kamu berani menyentuh tubuhku secara acak lagi, maka aku tidak akan sopan lagi. Hei, kamu tidak akan sejauh itu, kan?» Xiao Che mengawasinya dengan mata lebar dan ekspresi tertekan di wajahnya. «Aku hanya memegang tanganmu dan kamu sudah sangat marah, kami masih pasangan sejati. Bahkan jika Anda hanya menikahi saya untuk membayar hutang budi, kami tetap suami dan istri. Karena kami adalah pasangan yang sudah menikah, itu normal bagi saya untuk menyentuh di mana-mana, belum lagi tangan, tidak, lebih tepatnya, begitulah seharusnya. Anda sudah menikah dengan saya kurang dari sehari namun selalu bersikap dingin dan acuh tak acuh. Anda bahkan tidak akan membiarkan saya tidur di ranjang yang sama di malam pernikahan. Sekarang bahkan memegang tangan Anda membuat Anda menjadi sangat marah, asteris isak asteris istri macam apa yang saya nikahi. Ini praktis lebih buruk daripada mengambil permaisuri untuk seorang istri. Temperamen Xia Che semakin memberi Xia King Yue perasaan tidak berdaya. Pertama kali dia melihatnya, dia merasa bahwa dia dingin dan bangga. Perlahan-lahan, dia juga merasa bahwa wataknya tidak biasa, dan bahkan memegang sentuhan misteri. Berkali-kali, dia memberinya perasaan bahwa ini sebenarnya bukan anak berusia 16 tahun, melainkan seorang pria dewasa dengan pengalaman bertahun-tahun, simpan untuk sifat kasarnya yang akan terungkap setiap kali dia tidak berhati-hati. Dan sekarang, meskipun dia jelas-jelas telah melecekannya tanpa malu-malu, dia tetap bertindak seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan. Sebagai gantinya, seperti bocah nakal, dia dengan berani mengeluh, dengan tegas mengalikannya dari korban ke penjahat. Untuk sesaat, dia tercengang dan tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Bahkan kemarahan di dadanya tanpa disadari telah menghilang dengan jumlah yang besar. Lupakan saja, ayo duduk dan makan. Xia Qingyue berkata tanpa daya. Dengan kata lain, istriku Qingyue tidak marah lagi. He he, itu lebih seperti istri yang penurut. Ayo, mari kita makan banyak. Xiao Che segera naik keseberang meja dan kemudian duduk kembali, di sebelah Xia Qingyue, memberikan kue kacang hijau di piringnya ke piringnya. Xia Qingyue mulai curiga bahwa permintaan yang dia buat pada gurunya untuk tinggal di sisinya selama satu bulan adalah keputusan yang salah dan berbahaya. Hanya setelah Xiao Che dan Xia Qingyue selesai makan sarapan, Xiao Lai kembali. Ekspresi berat yang belum pernah terjadi sebelumnya tertulis di wajahnya, bersama dengan sedikit kejutan yang belum sepenuhnya bubar. Kakek, apa yang terjadi? Xiao Che segera berdiri dan bertanya. Peristiwa besar, bagi klan Xiao, ini adalah masalah besar, kata Xiao Lai, namun alisnya yang berkerut mengendur. Tapi, itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan kita. 2. Suatu masalah yang sangat besar. Masalah apa itu? Xiao Che bahkan lebih heran. Itu adalah Sekte Xiao, petik 2. The Sekte Xiao, kali ini, bukan hanya Xiao Che, tetapi bahkan Xia Qingyue mengangkat alis. Sekitar setengah jam yang lalu, Master klan menerima surat dari Xiao Sek. Surat itu mengatakan bahwa Sekte Xiao akan segera mengirim sekelompok orang ke sini. Bukan hanya itu, tetapi pemimpin dari kelompok itu adalah putra Sekte Master Xiao Jue Tian yang termuda dari Xiao Sekte. Xiao Lai berkata perlahan. Berita ini menyebabkan Xiao Che terdiam beberapa saat sebelum berkata, jika itu benar, maka ada sesuatu yang tidak masuk akal. Sementara klan Xiao kami memang berasal dari Sekte Xiao 160 tahun yang lalu, Sekte Xiao selalu memperlakukan kami dengan jijik yang menghina. Dengan lebih dari 100 tahun pemisahan, tidak mungkin ada orang di Sekte Xiao yang akan peduli dengan klan Xiao kecil kami. Mengapa mereka tiba-tiba mengirim orang ke sini? Tetapi untuk mengatakan bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu, pengaruh Sekte Xiao menutupi langit, mengapa mereka perlu merencanakan melawan kita? Mengatakan bahwa mereka memberi kita bantuan, bahkan lebih mustahil. 2. Xiao Lai menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja ada alasannya. Nenek moyang pendiri Xiao klan kami, Xiao Bieli, secara diam-diam dikeluarkan dari Sekte Xiao karena bakatnya terlalu miskin, tetapi ayahnya, pada waktu itu, penatua Xiao Sex and Forgement Hall, Xiao Zheng. Belum lama ini, Xiao Zheng meninggal. Pada tahun sebelum dia meninggal, pikirannya tidak lagi mengejar kekuasaan dan ketenaran, tetapi dia masih memiliki Xiao Bieli sebagai seorang putra. Setelah 100 tahun tanpa kontak, hatinya malu. Dia meninggalkan keinginan Sekarat, berharap bahwa Xiao Sekte dapat. Setelah kematiannya, menemukan keturunan Xiao Bieli dan dari masa muda mereka memilih kandidat yang paling berbakat untuk dibawa kembali ke Xiao Sekte untuk dibudidayakan. Ini juga berfungsi sebagai permintaan maaf atas ketidakpedulian yang telah ditunjukkannya pada Xiao Bieli dan pengusiran berikutnya. 2. Orang biasa tidak bisa hidup sampai lebih dari 100. Tetapi ketika kekuatan yang dalam seseorang mencapai titik tertentu, hidup selama beberapa ratus tahun tidak keluar dari pertanyaan. Dikatakan bahwa begitu seseorang menerobos ke alam kaisar yang sangat besar, harapan hidup mereka akan mencapai ribuan tahun. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Lai, Xiao Che pertama-tama merenung dan kemudian merasa lega. Tidak heran Xiao Sek tiba-tiba akan secara sukarela mengirim orang untuk berkunjung. Ternyata itu semacam ini. Tampaknya Xiao Zheng yang meninggal masih memiliki status di antara Sekte Xiao, jadi Sekte Xiao menghormati keinginan terakhirnya. Dia juga menyadari mengapa Xiao Lai mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Pilih kandidat paling berbakat untuk dibawa kembali ke Sekte Xiao untuk dipupuk, tidak mungkin kandidat paling berbakat ini memiliki hubungan dengan Xiao Che. Namun, jelas bahwa pikiran batin para penatua lainnya, setelah mendengar berita ini, harus melonjak sangat besar. Untuk dibawa kembali ke Xiao Sekte untuk berkultivasi. Gagasan macam apa itu? Jika ada putra atau cucu mereka yang diambil dan dibawa kembali ke Xiao Sekte, maka itu akan seperti cacing tanah yang naik dari lumpur menjadi naga emas yang mengambang di antara awan-awan semalam. Semua kerabat mereka akan mengambil penerbangan di belakang mereka. Mereka akan bisa berjalan dengan arogan tanpa takut akan konsekuensi tidak hanya di antara klan Xiao, tetapi di antara semua floating cloud city. Siapapun yang berani tidak setuju, jika mengatakan, Xiao Sek, dua kata itu, bahkan gubernur kota tidak akan berani berbicara kembali. TL, secara harfiah berarti, tidak akan berani kentut setengah kentut, ini jelas tidak diterjemahkan dengan baik. Ekspresi Xiao Lei tampak benar-benar damai, tetapi kekecewaan yang disembunyikan dengan susah payah masih tidak bisa lepas dari mata Xiao Che. Di dalam klan Xiao, tidak ada orang yang tidak memiliki keinginan untuk pergi ke Sekte Xiao. Bahkan dia hari ini pun seperti ini. Dan dengan Sekte Xiao datang ke sana, ini tidak diragukan lagi kesempatan terbaik untuk mendekati mereka, karena sekarang adalah ketika mereka dapat langsung berinteraksi dengan orang-orang Sekte Xiao. Anggota Xiao klan yang lain semuanya memiliki sepotong harapan itu. Hanya Xiao Lei yang bahkan tidak berani berharap, karena tidak mungkin Xiao Che menjadi orang yang akan dipilih oleh Xiao Sek. Xiao Che membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu untuk menghibur kakeknya, tetapi setelah merenung dalam waktu yang lama, dia tidak bisa memikirkan satu kata pun untuk dikatakan. Kondisi nadinya yang dalam sangat jelas dikenal. Bahkan jika dia mengatakan sesuatu yang menyenangkan di telinga, apa gunanya? Meskipun ini tidak ada hubungannya dengan kita, itu juga bisa menjadi hal yang baik. Sekte Xiao sebesar langit, bahkan jika kita memang pergi ke sana, kita akan berada di antara orang-orang dengan peringkat rendah. Bagaimana bisa dibandingkan dengan bebas dan damai berada di atas di floating cloud city? Xiao Lei dengan mudah tertawa, duduk di meja makan, ayo, bantu kakekmu menyelesaikan sarapan. Setelah keluar dari halaman Xiao Lei, Xiao Che segera menyadari bahwa seluruh suasana Xiao klan telah berubah secara khas. Biasanya pada saat ini, akan ada beberapa orang melakukan latihan pagi mereka. Namun, sekarang, sejauh mata memandang, hanya ada bayangan berserakan, kebanyakan dari mereka bergerak dengan langkah kaki tergesa-gesa dan wajah penuh kegembiraan. Sepertinya semua orang berpikir mereka bisa memanjat ke cabang tinggi yaitu Xiao Sek, tetapi apakah melompat ke langit dalam satu langkah benar-benar hal yang baik? Tidak ada yang berpikir tentang apa yang akan terjadi jika mereka benar-benar memasuki Sekte Xiao. Saya kira mereka hanya akan menjadi utusan terendah. Xiao Che berkata dengan sinis. Cemburu, Xia King Yue bertanya tanpa ekspresi. Jelas tidak. Begitu dia mengatakan itu, Xiao Che menyadari bahwa Xia King Yue di sisinya adalah murid dari Asgard Cloud Beku, dan sama sekali tidak kalah dengan Sekte Xiao. Dia hanya mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu tidak sama dengan mereka, lupakan saja, berpura-pura seolah aku tidak mengatakan apa-apa. 2. Xia King Yue tidak lagi memikirkannya dan melangkah maju. Meskipun itu adalah langkah yang sangat lambat, tubuhnya masih bergerak sejauh tujuh atau delapan lebar tubuh. Langkah lain, dan dia bahkan lebih jauh dari Xiao Che, meninggalkannya. Langkah kaki Xiao Che berhenti, sepenuhnya berfokus pada Xia King Yue yang melangkah anggun, seperti hantu. Dia bergumam, jangan bilang ini legendaris, Frozen Snow dan Steps Frozen Cloud Asgard. Kekuatan mendalam wanita ini tidak sesederhana itu, itu seharusnya tidak hanya pada tingkat ke-10 dasar-dasar mendalam. Petik 2. Yo, kalau bukan Saudara Xiao Che. Petik 2. Sebuah suara memanggil dari kanan. Xiao Che menoleh dan melihat Xiao Yang berjalan ke arahnya. Xiao Yang ini biasanya hidungnya menunjuk ke langit di depannya dan memperlakukannya dengan jijik. Baginya untuk secara sukarela menyapanya jelas merupakan yang pertama kali tidak biasa. Saudara Xiao Yang, Anda bangun pagi. Xiao Che berbalik ke arahnya dan menyapa dengan baik. Kebetulan sekali, aku baru saja akan mencarimu, tetapi siapa tahu aku akan menemuimu di sini. Xiao Yang berjalan sambil tertawa. Saudara Xiao Yang perlu menemukan saya untuk sesuatu. Tanya Xiao Che, wajahnya penuh keheranan. Memhem, Xiao Yang mengangguk. Sebenarnya kakak Yulong yang menyuruhku datang memanggilmu. Dia mengatakan bahwa kamu yang termuda di antara kita, tetapi yang pertama menikah. Sebagai sesama klan Anda, dia ingin mengadakan perayaan kecil untuk Anda, apapun yang terjadi. Plus, ada terlalu banyak orang di pernikahan kemarin, jadi sulit untuk menikmati anggur. Yang terbaik adalah minum sedikit dan makan sedikit pagi ini, bagaimana dengan itu? Apakah kamu punya waktu? Mengundangnya untuk minum sepagi ini, ternyata kesabaran Xiao Yulong benar-benar hanya rata-rata. Xiao Che mencibir dalam hatinya. Dia sangat menyadari alasan mengapa Xiao Yulong datang untuk menemukannya. Pada saat itu, wajahnya menunjukkan ekspresi yang kewalahan, dan dia secara emosional menjawab, Apakah benar Saudara Yulong memanggil saya? Tentu saja, tentu ada waktu. Karena Saudara Yulong memanggil saya, bagaimana mungkin saya tidak punya waktu? Lalu, apakah kita pergi sekarang? Ekspresi Xiao Che menyebabkan Xiao yang diam-diam mencibir. Dia menganggup, tentu saja, ayo pergi. 2. Halaman Xiao Yulong lebih besar dari Xiao Che sekitar 4 atau 5 kali. Tidak hanya itu sangat mewah, tetapi juga memiliki gadis yang berdedikasi. Sedikit ke utara dari pusat halaman duduk sebuah pavilion persegi, meja di dalamnya dipenuhi makanan dan anggur. Xiao Yulong mengangkat cangkir anggur dengan senyum hangat di wajahnya, Adik Xiao Che, Anda menikah dengan permata nomor 1 Floating Cloud City kami. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Anda. Sebagai kakakmu, aku harus berusaha lebih keras mulai sekarang. 2. Terima kasih, Saudara Yulong. Xiao Che juga buru-buru mengangkat cangkir anggurnya, wajahnya merah karena kegembiraan. Sebenarnya, mengenai hal itu, pernikahanku bukanlah masalah besar sama sekali. Sungguh, seandainya saya yang memberi selamat kepada Saudara Yulong. 2. Oh, wajah Xiao Yulong mengungkapkan kecurigaannya. Dia bertanya sambil tersenyum, Selamat saya. Saya tidak mengerti. Xiao Che menjawab dengan wajah serius, tidak mungkin Saudara Yulong tidak tahu tentang kelompok yang berasal dari Sekte Xiao yang akan memilih salah satu pemuda paling berbakat untuk dibawa pulang bersama mereka. Dalam generasi Xiao klan kita ini, sejauh bakat, posisi, penampilan, dan karakter, siapa yang bisa dibandingkan dengan Brother Yulong. Jadi kali ini, Saudara Yulong pasti akan dibawa kembali ke Xiao Sekte. Ini adalah acara yang sangat membahagiakan. 2. Kanan, itu benar, Saudara Yulong pasti akan dipilih untuk pergi ke Sekte Xiao kali ini. Dengan kakak di sini, orang lain seharusnya tidak memikirkannya, Xiao yang juga segera berkata. Kecakapannya dalam klan Xiao hanya menengah tinggi. Mengenai hal ini, mengetahui peluangnya, dia tidak berani punya ide. Orang dengan peluang terbaik di klan Xiao tidak lain adalah Xiao Yulong. Karena dia telah menghabiskan beberapa tahun terakhir mengikuti Xiao Yulong sekitar, jika Xiao Yulong memasuki Sekte Xiao, itu hanya bisa menguntungkannya. Dia mulai merasa bahwa beberapa tahun yang dihabiskan untuk mencari Xiao Yulong adalah keputusan yang tepat. Mengenakan ekspresi rendah hati, Xiao Yulong menggelengkan kepalanya, kalian terlalu memuji saya. Xiao klan kami memiliki banyak saudara lelaki dan perempuan yang luar biasa. Sementara saya dapat dianggap sebagai yang terbaik sejauh kekuatan yang luar biasa, ketika datang ke kualifikasi saya, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Tetapi saya akan mencoba yang terbaik untuk ini. Ayo, Brother Xiao Che, bersulang untuk kebahagiaan kemarin. Sementara kata-katanya sangat riang, tersembunyi di kedalaman mata Xiao Yulong adalah fanatisme bercahaya yang lebih besar daripada milik orang lain. Setelah menenggak secangkir anggur, wajah Xiao Che memerah. Pada saat ini, Xiao yang mendekatkan wajahnya, dan bertanya dengan wajah penuh senyum, Brother Xiao Che, wanita yang kamu nikahi kemarin benar-benar wanita paling cantik di kota terapung cloud kami. Keberuntungan Anda dengan wanita adalah kecemburuan dari kita semua saudara. Rasa dari kamar pengantin tadi malam, hehehe, harus sama-sama menyenangkan bukan? Petik 2. Xiao Yulong mengangkat cangkir anggurnya, ekspresi tersenyum di wajahnya tetapi tatapannya tidak tertuju pada wajah dan mata Xiao Che, bersiap untuk melihat ekspresi apa yang akan dia ungkapkan. Namun, begitu Xiao Yang menyelesaikan pertanyaannya, mata Xiao Che bersinar cerah, wajahnya menunjukkan senyum nakal yang bisa dimengerti oleh semua orang. Dia mendekatkan kepalanya ke Xiao Yang dan merendahkan suaranya, tersenyum, tentu saja. Hehehehe, saudara Xiao Yang, saya akan memberitahu Anda, semua wanita adalah sama. Xiao King Yue biasanya terlihat seperti burung merak yang bangga, tetapi di tempat tidur, dia benar-benar pelacur. Ah, rangannya, cita rasanya, sungguh menyenangkan. Hehehehe. Xiao Che menyipitkan matanya saat dia berbicara, seluruh wajahnya memerah karena mabuk. Asteris ping asteris. Gelas anggur di tangan Xiao Yulong hancur berkeping-keping, tersebar di seluruh meja. Eh, saudara Yulong, ada apa? Xiao Che dengan cepat berdiri dengan tatapan khawatir. Xiao Yulong menampakkan senyum kaku dan jelek saat dia melepaskan potongan-potongan cangkir anggur yang pecah dari tangannya. Tidak apa, saya tidak hati-hati dan kehilangan kendali atas kekuatan saya. 2. Ekspresi Xiao yang tidak lebih baik dari ekspresi Xiao Yulong. Dia tampak seperti seseorang yang baru saja memakan serangga mati. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yulong, ia dengan cepat menyelah, saya tahu, itu pasti karena kakak lelaki memiliki terobosan lain dalam kekuatannya yang dalam. Tepat setelah Anda melakukan terobosan, pertumbuhan kekuatan yang mendalam akan menyebabkannya sesekali lepas kendali. 2. Kalau begitu seperti itu, Xiao Che tampaknya tiba-tiba menyadari, lalu dengan cepat berkata, kakak Yulong yang tak terduga memiliki terobosan lain, selamat. Saya mendengar bahwa Brother Yulong maju ke tingkat ketiga dari realm mendalam yang baru lahir tiga bulan lalu. Ini baru tiga bulan, dan Anda benar-benar memiliki terobosan lain. Bukan tanpa alasan bahwa Anda adalah S-generasi kami. Sepertinya selain saudara Yulong, tidak ada orang lain yang bisa dipilih oleh Xiao Sekte. 2. Wajah Xiao Yulong berkedut. Dia berdiri, dengan kuat menekan gejolak jantungnya dan berbicara dengan senyum paksa, Brother Xiao Che menyanjungku. Tetapi memang benar bahwa saya baru saja mengalami terobosan, dan bahwa kekuatan saya yang dalam agak tidak stabil. Aku harus segera menstabilkannya dan tidak bisa lagi menghiburmu. Tidak masalah, tidak masalah. Xiao Che cepat-cepat melambaikan tangannya, menganggup penuh pengertian. Tentu saja Brother Yulong menstabilkan kekuatannya yang lebih dalam adalah lebih penting, maka, saya tidak akan terus mengganggu Brother Yulong. Terima kasih atas undangan dan keramah-tamahan hari ini. Setelah beberapa hari, ketika Brother Yulong dipilih oleh Xiao Sekte, saya pasti akan menjadi yang pertama untuk memberi selamat kepada Anda. 2. Setelah mengatakan itu, Xiao Che dengan sopan pergi. Xiao yang juga berpura-pura pergi bersamanya, tetapi setelah Xiao Che berada jauh, ia dengan cepat berbalik dan bergegas kembali. Begitu dia memasuki pintu, dia bisa melihat ekspresi Xiao Yulong yang suram dan menakutkan. Kaka, tentang hal ini, melihat ekspresi Xiao Yulong, Xiao yang dengan ganas menelan mulut penuh air liur dan mendekat dengan gentar. Ahahaha! Xiao Yulong mengeluarkan amarah seolah-olah dia gila. Dia menyapu semua anggur dan cangkir teh dari meja. Setelah semuanya pecah berkeping-keping, dia menendang ganas, menjatuhkan meja batu. Tangannya terkatuk rapat, napasnya terengah-engah, dan matanya terbakar oleh kecemburuan dan kebencian. Sebuah suara yang tak terbandingkan keluar dari mulutnya, tidakkah kau memberitahuku, Xiao Qing Yue, tidak akan pernah membiarkan Xiao Che, orang yang menyianyikan orang itu, menyentuhnya. Xiao Yulong sangat jarang keluar kendali. Keadaannya saat ini menyebabkan kulit kepala Xiao yang menjadi mati rasa dan punggungnya dingin. Dia berkata dengan panik, pasti, pasti Xiao Che yang membuat semuanya, mengada-ada. Xiao Qing Yue, tidak mungkin jatuh cinta pada orang itu. Omong kosong, Xiao Yulong berkata dengan raungan rendah, apakah ada sesuatu tentang limba itu, Xiao Che, yang aku tidak tahu. Anda pikir dia bisa berbohong di depan saya? Kamu pikir aku orang seperti apa? 2. Xiao Yulong memiliki cukup banyak kelihayan dan penglihatan. Dia telah mengenal Xiao Che selama 16 tahun, dan percaya bahwa dia mengenalnya seperti punggung tangannya sendiri. Dia sangat percaya bahwa ketika sampai pada orang yang kurang kuat, pengecut, dan orang yang merendahkan diri ini, tidak ada perubahan suasana hatinya yang bisa lepas dari matanya. Ketika Xiao Yulong telah mengajukan pertanyaan itu kepadanya, apakah itu tatapan matanya, ekspresinya, atau perilaku bawah sadarnya, tidak ada dari mereka yang memiliki tanda-tanda tipu daya. Xiao Qing Yue adalah wanita yang telah ia bersumpah untuk mendapatkannya. Salah satu alasan mengapa dia mengizinkan mereka menikah adalah karena dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Yang lain adalah bahwa dia yakin bahwa bahkan jika Xiao Qing Yue menikah dengan Xiao Che, dia tidak akan pernah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepadanya. Sebaliknya, itu akan membuat segalanya lebih nyaman bagi dirinya sendiri. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa pada hari kedua menikah, hasilnya adalah Xiao Qing Yue sudah disampel oleh Xiao Che. Kemarahan di hatinya saat ini, bersama dengan kecemburuan dan kebenciannya, hampir cukup untuk menyebabkan dadanya meledak. Xiao yang berdiri di sana dengan lehernya menyusut ke belakang, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Di masa lalu, Xiao Yulong dijadwalkan untuk menjadi master klan berikutnya. Dia selalu sangat setia di depannya. Sekarang Xiao Yulong kemungkinan besar akan menjadi anggota Xiao Sekte, dia bahkan tidak berani menentangnya. Setelah beberapa lama, Xiao Yulong masih terengah-engah. Jelas betapa besar pukulan ini baginya. Dia tiba-tiba berkata dengan suara berat, ke mana Xiao Che pergi setelah meninggalkan tempat ini. Dia pergi, pergi ke halaman timur. Dia mungkin, mungkin pergi ke area dapur, jawab Xiao Yan dengan sangat hati-hati. Xiao Yulong menaikkan alisnya, awan gelap menggantum di wajahnya. Dia bergumam pelan, saya selalu berpikir bahwa Xiao Qing Yue memiliki kulit dan bakat yang sangat cantik, dan juga martabat dan sikap acuh-ta'acuh yang tidak bisa dibandingkan dengan wanita lain. Aku tidak menyangka bahwa anggota Xiao klan yang paling dibenci pun bisa menarik minatnya. 2. Xiao Yulong mendengus dingin dan dengan goyang lengannya, berjalan menuju eksterior halaman. Tepat ketika Xiao yang hendak menyusul, dia tiba-tiba menyadari ke mana dia ingin pergi dan segera berhenti dengan patuh. Setelah itu, dia perlahan-lahan menyekak keringat dingin di dahinya. Xiao Che meninggalkan halaman Xiao Yulong dan berjalan menuju dapur dengan gaya berjalan normal untuk mengambil sarapan. Setelah itu, dia dengan santai berjalan menuju halaman Xiao Lingqi. Jika ada yang dekat, mereka akan bisa mendengarnya berbicara sendiri, Xiao Yulong harus bergegas ke tempat kukan. Oh, saya ingin tahu apakah istri saya King Yue akan mematahkan kakinya. Atau kedua kaki, hem, atau tiga kaki. T.L. Tiga kaki adalah miliknya D. Dia mencapai halaman Xiao Lingqi, tetapi pintunya tertutup rapat. Xiao Che mengetuk pintu, bibi kecil, aku membawa sarapan ringan. Petik 2. Pintu terbuka dan Xiao Che masuk, menutup pintu dengan asteris bang asteris. Xiao Lingqi tergeletak di atas meja, tangannya bertumpu di bawah dagunya, dan kelopak matanya terkulai, penampilan yang benar-benar lemah dan putus asa. Xiao Che meletakkan sarapan ringan di atas meja, lalu melambaikan tangannya di depan wajahnya beberapa kali, tidak tidur nyenyak semalam. Un Geha, setelah mendengar Xiao Che menyebutkan, tadi malam, Xiao Lingqi mengeluarkan suara rengekan rendah dan mengubur seluruh wajahnya di telapak tangannya, kamu masih bisa berbicara tentang tadi malam, Xia King Yue datang untuk memberikan selimut. Dia pasti sudah melihat segalanya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan, aku terlalu malu untuk melihat siapapun, asteris hiks hiks hiks. Tidak seburuk itu, kan? Xiao Che menggosok keningnya, lalu duduk di sampingnya. Dia berkata sambil tersenyum, tenang. Kamu bibiku, apa yang salah dengan kita tidur sambil meringkuk bersama? Petik 2. Tepatnya karena aku bibimu yang kecil, Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya seolah-olah dia sedang marah. Juga, semua tadi malam, tanganmu ada di, my, asteris hiks asteris, dia pasti telah melihat segalanya. Apa yang harus saya lakukan jika dia memberitahu seseorang, apa yang harus saya lakukan. Tenang, dia pasti tidak akan memberitahu orang lain. Lagi pula, kau adalah bibiku yang kecil. Apa masalahnya jika, ketika akan tidur, saya tidak sengaja menyentuh Anda? Xiao Che dengan sangat tenang menyatakan. Kamu, kamu, kamu tidak boleh bicara lagi. Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya lebih keras, seluruh pipinya memerah. Alasan mengapa dia bertindak seperti itu tadi malam pasti karena mereka sendirian, dalam kegelapan, dan hatinya dalam keadaan kebingungan. Berpikir kembali sekarang, dia bahkan lebih percaya bahwa dia pasti sudah gila pada waktu itu. Aku 100% yakin, bahkan jika dia melihat, dia benar-benar tidak akan memberitahu siapapun. Untuk memulainya, dia tidak akan memikirkan itu, hem, ke arah yang Anda pikirkan. Baiklah, cepatlah makan sarapan atau dingin, Xiao Che menghiburnya dengan tawa ringan. Ketika memikirkan hal yang sama, hati seorang wanita ternyata berbeda dengan pria. Oh, akhirnya Xiao Lingqi mengangkat wajahnya dari telapak tangannya dan mulai sarapan dengan air mata yang di bawah Xiao Che. Seperti yang diharapkan Xiao Che, Xiao Yulong langsung menuju ke halamannya begitu dia pergi. Begitu dia masuk, dia melihat Xia Qingyue saat ini berdiri di tengah halaman. Xia Qingyue dengan tenang berdiri di bawah pohon delima di tengah halaman dengan tangan terangkat tinggi. Ekspresinya tenang dan serius, jelas dia diam-diam menumbuhkan kekuatan yang mendalam. Rambut panjangnya secara alami tumpah di pundaknya, lembut dan mengkilap di bawah cahaya pagi. Di wajahnya yang cantik ada dua alis hitam tipis dan melengkung, mirip dengan sepasang bulan sabit. Dua muridnya yang tenang, jernih seperti kristal, seperti cahaya mimpi yang mengalir. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh gaun merah, lekuk tubuhnya yang samar terlihat ramping dan indah, berbeda dengan kulit putih jade yang seperti krim. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yulong melihat kemegahan penuh tak tertandingi Xia Qingyue dari dekat dan pribadi seperti ini. Pada saat itu, dia benar-benar terpana di tempat, semua perhatiannya tertuju pada pemandangan yang sangat indah di depan matanya. Seluruh dunia, dalam sekejap mata, kehilangan warnanya. Setelah memperhatikan kedatangan Xiao Yulong, postur Xia Qingyue tidak berubah sama sekali. Matanya terus menatap ke depan sementara suara tenang meninggalkan mulutnya, Xiao Che tidak ada di sini. 2. Suaranya dingin dan acu tak acu, namun sama manis dan menghiburnya dengan perih. Xiao Yulong baru saja kembali sadar, tetapi tidak ada cara untuk menekan pandangan tertegun dan tergila-gila di matanya. Dia segera menyesuaikan diri dengan mode terbaiknya dan membungkuk sedikit ke arah Xia Qingyue, berkata sambil tersenyum, Halo nyonya Xia. Saya Xiao Yulong, kakak laki-laki Xiao Che. 2. Xia Qingyue bukan orang yang terlalu dingin dan angkuh. Bahasa orang lain yang lembut dan sikap hormat serta suara menyebabkan dia meliriknya. Juga, bukan seolah-olah dia belum pernah mendengar nama Xiao Yulong. Bagaimanapun, dia adalah putra dari master klan Xiao klan generasi ini. Saat dia meliriknya, bersiap untuk merespons dengan sopan, dia melihat kegilaan luar biasa di mata Xiao Yulong dan keinginan cabulnya. Segera, alisnya yang halus berkedut. Jejak niat baiknya pada perilaku sopan sebelumnya dan penampilan pria ini yang halus berubah menjadi jijik dalam sekejap. Meskipun Xiao Che sering menyebabkan hatinya meledak menjadi marah dengan mulutnya yang kasar dan tangan yang kasar, tetapi paling tidak, dia tidak pernah melihat jejak keinginan cabul di matanya. Tapi Xiao Yulong ini di sisi lain. Suara kusam Xia King Yue tiba-tiba berisi sedikit rasa dingin, kata-katanya menjadi lebih langsung ke titik, Xiao Che tidak ada di sini. 2. Di hadapan dinginnya Xia King Yue yang jelas, Xiao Yulong tampaknya tidak percaya. Dia menganggupkan kepalanya, berkata, itu benar-benar buruk. Namun, saya telah mendengar banyak hal baik tentang Lady Xia. Untuk dapat melihat Lady Xia membuat perjalanan ini sepadan. 2. Saat dia berbicara, gerakan, ekspresi wajah, penampilan, dan suara Xiao Yulong semuanya berubah ke kondisi paling sempurna, memamerkan personanya sendiri. Dia yakin bahwa dia ribuan kali lebih kuat dari Xiao Che. Jika Xia King Yue dapat jatuh hati bahkan untuk Xiao Che, bagaimana dia bisa menolaknya begitu dia mengajukan upaya. Saya sedang berkultivasi, maafkan saya karena tidak dapat menerima pengunjung. Mata Xia King Yue tenang, tapi suaranya sudah membawa nada jengkel. Wanita yang benar-benar cantik akan menghangatkan hati dan menyenangkan mata terlepas dari postur atau ekspresi mereka. Melihat peri yang tampaknya berpaling ke manusia Xia King Yue, mata Xiao Yulong tumbuh semakin bersemangat. Kecemburuan di hatinya juga semakin panas dan semakin panas, peri seperti ini di antara manusia benar-benar menjadi sampah, istri Xiao Che, tetapi juga ditangkap oleh seekor babi. Itu hanya, sia-sia, sesuatu yang tidak bisa dia terima atau maafkan. Setelah mendengar bahwa Lady Xia baru saja berusia 16 tahun ini, tetapi sudah berkultivasi ke tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar, Yulong selalu mengagumi Anda, dan terpesona tanpa akhir. Saya percaya bahwa ketika Lady Xia mencapai usia saya, Anda pasti akan jauh lebih kuat dari saya. Xiao Yulong memoderasi suasana hatinya, wajahnya lembut saat ia berbicara, namun, meskipun hanya ada satu tingkat antara tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar dan tingkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir, tetapi tanpa jalan, itu masih cukup sulit untuk melewati celah itu. Meskipun saya tidak berani membandingkan bakat saya dengan Lady Xia, dengan pengalaman saya, saya masih memiliki sedikit wawasan untuk menembus melewati realem mendalam realem. Bagaimana kalau saya bertukar petunjuk dengan Lady Xia sebentar? 2. Saat dia selesai berbicara, Xiao Yulong berjalan maju dengan ekspresi tersenyum, tangannya mengumpulkan kekuatannya yang dalam sebelum meraih tangan bersalju Xia Qingyue. Xia Qingyue mungkin berbakat luar biasa, tapi dia masih hanya di realem mendalam dasar. Xiao Yulong sudah berada di tingkat ke-3 dari realem mendalam baru lahir dan jadi pasti memiliki kualifikasi untuk mengajar Xia Qingyue, setidaknya itulah yang ia yakini. Melihat bahwa Xiao Yulong tidak hanya memiliki keinginan cabul di matanya, tetapi juga telah menggerakkan tangannya, mata indah Xia Qingyue tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan, dengan tangan kosong mendorong ke arah Xiao Yulong. Melihat bahwa tangan Xia Qingyue tiba-tiba menjulurkan batu gioknya seperti tangan keluar dari kehendaknya sendiri, mata Xiao Yulong mengungkapkan ekspresi bahagia. Dia baru saja akan meraihnya ketika dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang tak tertahankan membanting perutnya dengan kejam. Dengan tidak ada kesempatan untuk membuat suara, tubuhnya terbang lurus, membalik di udara satu kali, sebelum jatuh kepala pertama ke tanah. Pada saat yang sama, dua gigi depannya menjadi bebas. Posisi Xiao Yulong di antara klan Xiao sangat tinggi. Jika seorang wanita yang menikah dengan klan Xiao menerima pelecehan ualnya, bahkan jika dia bisa mengalahkannya, dia tidak akan berani melukainya. Namun, dukungan macam apa yang dimiliki Xia Qingyue? Di belakangnya ada Frozen Cloud Asgard. Bahkan jika dia memukulinya sampai dia jatuh tersungkur di wajahnya, bahkan jika dia meminta nyawanya, begitu statusnya sebagai murid Frozen Cloud Asgard terungkap, Xiao Yunhai tidak akan berani mengeluh, tetapi lebih suka dipaksa untuk meminta maaf dengan wajah tersenyum. Xiao Che sangat jelas tentang apakah kekuatan mendalam Xia Qingyue benar-benar berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar, tapi tentu saja, Xiao Yulong tidak tahu. Xiao Qingyue benar-benar marah dan menggunakan setidaknya 70% dari kekuatannya yang mendalam sekarang. Melihat Xiao Yulong yang tergeletak di tanah, dia menarik telapak tangannya dan kemudian dengan acuh-ta'acuh berkata, sepertinya Tuan Muda Xiao tidak begitu hebat dalam bertukar petunjuk, silakan kembali. 2. Berbaring di tanah, Xiao Yulong tercengang, dia awalnya percaya bahwa dengan tingkat ketiganya kekuatan mendalam realem mendalam yang baru lahir, mengambil keuntungan dari Xia Qingyue akan semudah menjangkau dengan tangannya. Tidak peduli apa, dia tidak berpikir bahwa setelah bertemu, dia akan berakhir di tanah dengan seluruh tubuhnya memar dan babak belur tanpa ada kesempatan untuk bereaksi. Dia menatap dengan mata lebar kaget pada dua gigi seri berdarah yang jatuh ke tanah di depannya. Xiao Yulong segera mengangkat dirinya, wajahnya berkedut. Dia tahu betapa lelah dan lelahnya dia saat ini. Dapat dikatakan bahwa dengan statusnya sebagai Tuan Muda Klan Xiao, dia tidak pernah seumur hidupnya dalam keadaan yang menyedihkan, dan juga di depan wanita yang paling ia kagumi dan rindukan. Namun, Tuan Muda Xiao masih Tuan Muda Xiao. Dia secara paksa menelan darah di mulutnya, wajahnya mengungkapkan apa yang bisa dianggap senyum hangat dan elegan, tingkat ke-10 Lady Xia dari kekuatan realem mendalam dasar layak mendapatkan reputasinya. Saat itu aku dengan santai menguji dan agak meremehkanmu. Maka kali ini, Lady Xia harus memperhatikan dengan amah. Dengan dua gigi depannya yang hilang, kata-kata Xiao Yulong diselingi oleh suara angin bersiul. Setelah berbicara, dia sudah mengangkat tangannya dan memobilisasi semua kekuatannya yang mendalam. Dia dengan naif percaya bahwa alasan dia berakhir pada kerugian sekarang adalah semata-mata karena dia bertindak sembarangan, sedangkan Xia Qingyue bereaksi tanpa ampun dengan seluruh kekuatannya. Dengan tingkat ke-3 dari kekuatan realem mendalam yang baru lahir, bagaimana mungkin dia tidak menangani tingkat ke-10 dari realem mendalam dasar Xia Qingyue. Xiao Yulong berjalan maju. Tiga langkah kemudian, kedua tangan secara bersamaan ditembak, berusaha untuk segera membungkus lengan Xia Qingyue. Tindakannya menyebabkan Xia Qingyue semakin membencinya. Dengan semua kesabarannya abis, lengan kanannya tiba-tiba terayun keluar, lengan merahnya berkibar-kibar. Embusan kekuatan yang mendalam membawa sedikit dingin es menyapu wajah Xiao Yulong. Sedikit kekuatan yang dalam ini tidak membawa jejak frozen cloud arts, tapi masih bukan sesuatu yang bisa ditangani Xiao Yulong. Dengan suara asteris peng asteris, pipi kanan Xiao Yulong merosot ke bawah dan seluruh tubuhnya terbang ke belakang. Dia berputar di udara setidaknya 7 atau 8 kali seperti gasing sebelum mendarat dengan berat di luar halaman. Tiga gigi berdarah juga dilepaskan, dua di antaranya menusuk wajah Xiao Yulong. Pertukaran pointer sudah berakhir, aku tidak akan melihatmu keluar. Xia Qingyue bahkan tidak meliriknya, suaranya seperti peri dingin. Seluruh wajah kanan Xiao Yulong berwarna merah, seolah diwarnai dengan darah. Saat ini, bahkan jika dia idiot, dia masih akan mengerti bahwa tingkat ketiganya dari kekuatan realm mendalam yang baru lahir itu, sejak awal, tidak cukup di depan Xia Qingyue. Dia memegang bagian yang berdenyut dari wajah kanannya dan memberi Xia Qingyue tatapan diwarnai dengan sedikit teror. Mengambil napas yang kasar, dia terhuyung pergi tanpa sepatah katapun. Xiao Yulong telah mencapai rumah sakit dan hendak masuk ketika dia melihat Xiao C baru saja pergi, tangan kirinya memegang panci obat dan di sebelah kanannya, sebuah paket. Setelah melihat Xiao Yulong, Xiao C segera menyambutnya dengan hangat, Saudaraku Yulong, mengapa Anda datang ke sini? Aiyah, kakak Yulong, wajahmu apa, 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 apa yang terjadi? Melihat Xiao C, Xiao Yulong mengepalkan giginya, mendengus dingin, dan segera bergegas ke rumah sakit. Tak lama, suara heran kepala dokter Xiao Klan, Xiao Gu, bisa terdengar dari dalam. Tuan muda, siapa, 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 yang berani melakukan hal jahat seperti ini padamu? Tidak ada salahnya dilakukan, ketika aku berada di pelatihan pegunungan belakang, aku tidak hati-hati dan jatuh, suara Xiao Yulong jelas dipenuhi dengan rasa sakit. Tentu saja dia tidak bisa mengakui bahwa kondisinya saat ini adalah karena dia diberi pelajaran saat mencoba mengambil keuntungan dari Xia King Yue. Bagaimana ini tidak ada salahnya dilakukan. Tulang pipi Anda telah hancur sebagian kecil, Anda kehilangan lima gigi, dan tiga lainnya patah setengah. Tidak ada yang bisa ditumbuhkan kembali. Xiao C tidak berjalan terlalu jauh. Suara-suara yang melayang ke telinganya membuat hawa dingin menusup tulang punggungnya. Wanita ini, tindakannya terlalu kejam. Bedak hati pembunuhan yang telah membunuhnya kemungkinan besar berasal dari Xiao Yulong. Awalnya, Xiao C ingin meminjam kekuatan Xia King Yue untuk memberinya sedikit pelajaran, tapi bagaimana ini bisa dianggap sebagai pelajaran? Itu hanya memukulnya setengah mati. Berpikir tentang bagaimana dia menggunakan kakeknya sebagai perisai untuk menuntunnya dengan tangan di pagi hari, Xiao C hanya bisa berkeringat dingin. Ketika dia kembali ke halamannya sendiri, Xia King Yue dengan tenang berdiri di tengah halaman. Melihat dia kembali, dia dengan acu tak acu berbicara. Xiao Yulong datang. Ah, ya, aku tahu. Saya baru saja melihatnya di rumah sakit. Xiao C dengan hati-hati melihat ekspresi Xia King Yue sebelum merespon dengan bijaksana. Xia King Yue tidak lagi memperhatikannya. Dia dengan ringan menutup matanya dan lapisan udara dingin menyelimuti tubuhnya. King Yue istriku, bisakah aku bertanya padamu? Xiao C membuka mulut untuk bertanya ketika dia mengambil langkah ke depan. Xia King Yue tidak bereaksi sama sekali. Tingkat apa kekuatan mendalam Anda benar-benar di. Untuk dapat memaksa Xiao Yulong ke dalam kondisi yang menyedihkan, ia harus setidaknya pada tingkat kelima dari alam mendalam baru lahir. Untuk berada di tingkat kelima dari real mendalam yang baru lahir pada usia 16, jika ini terungkap, Floating Cloud City akan benar-benar meledak. Xia King Yue masih tidak bereaksi sama sekali. Dia sepertinya tidak punya niat untuk menjawabnya. Xiao C yang diabaikan mengabaikan wajah yang penuh kegelapan. Melihat penampilan Xia King Yue, dia harus diam-diam berlatih teknik mendalam eksklusif Frozen Cloud Asgard, Frozen Cloud Arts. Dia tidak lagi berbicara. Setelah meletakkan benda-benda di tangannya di tanah, dia menyandarkan tubuhnya ke belakang, menyelangkan tangan di dadanya, dan dengan santai menonton Xia King Yue yang damai. Dia menyaksikan sampai seperempat jam telah berlalu. Xia King Yue umumnya tinggal di kamarnya di masa lalu. Saat berlatih di Frozen Cloud Arts, selain tuannya sesekali memberikan tips kepadanya dari samping, sisa waktu dia sendirian, sama sekali tidak ada orang lain yang mengganggunya, belum lagi seorang pria yang lekat-lekat mengawasinya dengan keduanya. Mata. Meskipun dia dengan tenang berdiri di sana dengan mata terpejam, berkonsentrasi penuh pada pelatihannya dengan Frozen Cloud Arts yang beredar di seluruh tubuhnya, dia masih bisa merasakan Xiao C berdiri di sana mengawasinya. Apalagi itu adalah tatapan konstan, tatapannya hampir tidak pernah meninggalkannya bahkan untuk sesaat. Tatapan tajam itu berulang-ulang menyapu setiap bagian tubuhnya, membuatnya tidak bisa sepenuhnya menenangkan hatinya. Seluruh tubuhnya tidak nyaman, lagi pula, dia masih gadis berumur 16 tahun. Mengharapkan hatinya benar-benar seperti air yang tenang hanya meminta terlalu banyak. Setelah seperempat jam penuh, Xiao C masih berdiri di sana, tatapannya tertuju padanya. Xiao Qingyue akhirnya tidak bisa menahan diri dan membuka matanya yang indah untuk meliriknya, dengan dingin berkata, apa yang kamu lakukan, selalu menatapku. Menunggu Anda untuk secara sukarela berbicara kepada saya, jawab Xiao C dengan polos. Xiao Qingyue memiliki keinginan untuk membunuh seseorang. Asteris batuk-batuk asteris sebenarnya, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan denganmu. Tapi saya takut mengganggu pelatihan Anda sekarang, jadi saya tidak punya pilihan selain menunggu. Xiao C bangkit, ekspresinya tulus. Apa itu? Tanya Xiao Qingyue, sangat menekan amarahnya. Ohem, seperti ini. Ekspresi Xiao C menjadi serius. Dia mengambil beberapa langkah ke depan sampai dia berdiri di depan Xiao Qingyue, lalu dengan percaya diri berkata, dini pagi ini, ketika saya memegang tangan Anda, ah, ah. D, jangan lakukan apapun. Saya sedang berbicara tentang bisnis yang serius, bisnis yang serius. Setelah melihat Xiao Qingyue tiba-tiba mengungkapkan niat membunuhnya, Xiao C segera mundur beberapa langkah. Ekspresi waspada muncul di wajahnya, keadaan menyedihkan Xiao Yulong baru saja diberikan pelajaran berdarah. Melihat bahwa Xiao Qingyue tidak, pada kenyataannya, melakukan apa-apa, Xiao C menghela nafas lega dan melanjutkan, ketika saya memegang tangan Anda, saya merasakan denyut nadi Anda lewat dan menemukan masalah besar. Masalah yang sangat besar, petik 2. Kata-katanya tidak menyebabkan tatapan Xiao Qingyue goyah sedikitpun, dia tidak percaya padanya sejak awal. Meskipun dia benar-benar merasakannya mengukur detak nadinya ketika dia menuntunnya pagi ini, bagaimana mungkin pria dari keluarga Xiao yang semua orang di Floating Cloud City tahu menjadi lemah tahu apa-apa tentang pulsa. Namun kata-kata Xiao C berikut tetap menyebabkan Xiao Qingyue bergetar sedikit. Apakah benar kamu bangun setiap hari jam 3 pagi? Dan tidak hanya itu, tetapi selama setengah jam berikutnya, seluruh tubuh Anda akan sedingin es, dan keempat anggota tubuh Anda sakit. Petik 2. Tatapan Xiao Qingyue goyah, tanpa sadar bertanya, bagaimana kamu tahu? Xiao C terus berbicara, juga, setelah pelatihan di Floating Cloud Secret Arts, setiap kali kekuatanmu yang mendalam membuat terobosan, dalam dua atau tiga hari ke depan, bukankah benar bahwa seluruh tubuhmu akan sedingin es, keempat anggota badanmu sakit, dan kau tidak bisa makan atau tidur dengan tenang? Tatapan Xiao Qingyue sekali lagi bergetar hebat, karena apa yang dikatakan Xiao C sama sekali tidak salah. Juga, kaki Xiao C bergerak lurus ke arah pintu halaman. Tidak sampai setengah tubuhnya berada di luar pintu, dia berkata dengan wajah serius, terakhir, um. Ah, titik, bukankah itu terlambat sekitar tujuh atau delapan hari? Xia Qingyue, Akeong tanda pagar persen. Hanya ketika dia tidak merasakan niat membunuh dari Xia Qingyue, Xiao C dengan hati-hati berjalan kembali dari pintu halaman, apakah kamu percaya padaku sekarang? Bagaimana Anda tahu semua ini? Alis Xia Qingyue terkulai saat dia bertanya. Dari nadimu. Kamu bisa mengukur pulsa. Apakah kamu percaya padaku jika aku berkata aku seorang dokter mukjizat? Tanya Xiao C dengan wajah tulus. Jika kamu ingin bercanda, maka cari bibi kecilmu. Xia Qingyue meliriknya tanpa ekspresi. Tentu saja, Xiao C tidak berharap Xia Qingyue percaya padanya. Akan lebih aneh jika dia benar-benar percaya padanya, ini semua adalah gejala yang sangat serius. Anda tidak ingin tahu bagaimana memperlakukan mereka. Tidak dibutuhkan. Xia Qingyue mengeluarkan suara dingin, The Frozen Cloud Arts adalah teknik mendalam eksklusif Frozen Cloud Asgard, halus namun tidak pernah habis. Setelah Anda mulai berlatih Frozen Cloud Arts, seluruh tubuh Anda akan mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan dingin dan lebih atau kurang akan menunjukkan beberapa efek samping negatif. Dalam Frozen Cloud Asgard, ini adalah akal sehat yang diketahui semua murid. Bahkan leluhur tuan dan leluhur pun mengalami hal ini. Setelah Frozen Cloud Arts telah dilatih sampai batas tertentu, efek samping negatif ini akan hilang sepenuhnya pada mereka sendiri. Petik 2 Ya, ya, apa yang kamu katakan tidak salah. Xiao Che mengangguk dengan pertimbangan mendalam lalu berkata sambil tertawa, tetapi saya juga akhirnya mengerti mengapa Frozen Cloud Asgard mengajarkan untuk melarang emosi dan menekan hasrat, karena bahkan jika wanita Frozen Cloud Asgard memiliki kekasih, mereka tetap tidak mau. Tidak dapat memiliki anak. Jika ini bocor, itu akan sangat berbahaya bagi prestis of Frozen Cloud Asgard. Lebih baik melarang murid-murid Frozen Cloud Asgard untuk melihat pria dan pada saat yang sama, melindungi rahasia yang sangat memalukan ini. Petik 2 Alis Xia Qingyue tiba-tiba miring dan tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar marah pada Xiao Che, diam. Aku bisa mentolerir omong kosongmu, tapi aku tidak akan membiarkanmu menghina sekolahku. Jika Anda melanjutkan dengan setengah kalimat lagi dari pembicaraan semacam itu, maka saya tidak akan memaafkan Anda. Sekarang, Xiao Che yang sebelumnya berhati-hati dan gemetar tidak menunjukkan sedikitpun ekspresi ketakutan. Sebagai gantinya, dia samar-samar tersenyum dan berkata dengan santai, apakah saya salah atau tidak, saya tahu betul. Saya juga bisa memberitahu Anda, semakin kuat kekuatan yang dalam, semakin lama harapan hidup. Namun, dari denyut nadi Anda, saya benar-benar yakin bahwa harapan hidup anggota Frozen Cloud Asgard Anda sepertiga lebih sedikit dari orang lain dengan tingkat kekuatan mendalam yang sama, jika tidak lebih. Petik 2 Apakah aku benar atau salah? Kata-kata Xiao Che seperti tepukan guntur di sebelah telinga Xia Qingyue dan menyebabkan dua muridnya yang cantik berkontraksi untuk sesaat. Dari siapa Anda mendengar itu? Xia Qingyue dingin bertanya, pikirannya terkejut. Pada tingkat kekuatan mendalam yang sama, harapan hidup anggota Frozen Cloud Asgard lebih pendek dari orang lain dengan jumlah yang besar. Ini adalah kebenaran yang kejam. Bahkan di dalam Frozen Cloud Asgard, ini adalah rahasia yang selalu ditekan oleh kepemimpinan Frozen Cloud Asgard. Alasan mengapa Xia Qingyue tahu tentang itu adalah karena tuannya tanpa sadar menyebutkannya kepadanya setelah salah satu terobosannya. Selain itu, dia mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kelemahan terbesar Frozen Cloud Asgard dan dengan tegas memerintahkannya untuk tidak memberitahu siapapun, termasuk teman-teman muridnya. Namun di sini, Xiao Che sudah siap mengatakannya dengan lantang. Jika aku adalah Master Frozen Cloud Asgard, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menyembunyikan, cacat, ini dan menjaga orang luar untuk mengetahuinya. Apakah Anda pikir saya bisa mendengar ini dari siapapun? Xiao Che berkata, melengkungkan bibirnya, aku benar-benar sampai pada kesimpulan ini dengan mengukur nadi Anda, itu saja. Dari reaksi Anda, sepertinya semua yang saya katakan benar. Petik 2. Aku tidak percaya kamu, Xia Qingyue dengan tegas menggelengkan kepalanya. Untuk dapat menyimpulkan rahasia terbesar Frozen Cloud Asgard hanya dari pulsa. Itu konyol. Jika itu semudah itu, dengan tak terhitung banyaknya dokter roh di Kekaisaran Angin Biru, rahasia Frozen Cloud Asgard akan terungkap siapa yang tahu berapa tahun yang lalu. Namun, semua yang baru saja dikatakan Xiao Che langsung menuju inti masalahnya, tanpa ada cacat sama sekali. Tidak mungkin Xia Qingyue tidak akan bingung. Aku tahu kamu tidak akan percaya padaku. Xiao Che mengambil pot obat dan paket dari tanah dan berjalan ke rumah. Ikuti aku. Petik 2. Tatapan Xia Qingyue menyapu benda-benda yang dipegang di tangannya. Setelah sedikit ragu, dia mengikutinya ke dalam ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Setelah meletakkan pot dan paket obat, Xiao Che memerintahkan Xia Qingyue, duduk. Petik 2. Apa yang ingin kamu lakukan? Xia Qingyue menatapnya dengan curiga. Jelas. Aku ingin memperlakukanmu. Petik 2. Tidak perlu. Xia Qingyue segera menggelengkan kepalanya. Apakah itu perlu atau tidak? Yang terbaik adalah jika kamu menunggu sampai setelah itu untuk memutuskan, Hei! Anda seharusnya tidak mau bahkan mencobanya, kan? Petik 2. Xiao Che membuka paket itu dan mengeluarkan sebuah kotak perak. Dia menghela nafas, ekspresi frustrasi dan kekecewaan muncul di wajahnya. Aku tahu kamu pada dasarnya tidak percaya apapun yang aku katakan. Tetapi paling tidak, saya tidak memiliki kemampuan. Atau alasan apapun, untuk menyakiti Anda. Alasan saya mengambil barang-barang ini dari rumah sakit pagi-pagi hanya karena saya ingin memberi Anda perawatan, itu saja. Jika berhasil, maka itu bagus. Jika tidak, Anda masih tidak akan kehilangan apapun, karena Anda tidak ingin mempercayai saya, dan tidak ingin mencobanya, maka lupakan saja. Anggap saja itu tak berbalas kasih sayang. Petik 2. Kata-kata Xiao Che mengejutkan Xia Qingyue dan sedikit rasa bersalah tumbuh di dalam hatinya, memang benar bahwa apa yang dia katakan sebelumnya, dan apa yang dia katakan sekarang adalah semua untuk membantu merawatnya. Dia tidak meminta apapun darinya atau mengajukan persyaratan apapun. Dia juga, seperti yang dia katakan sendiri, tidak punya alasan atau kemampuan untuk menyakitinya, tidak peduli apa hasilnya, untuk langsung menolaknya benar-benar agak berlebihan. Xia Qingyue mendesah dalam hatinya dan kemudian duduk di sebelah Xiao Che, bagaimana kamu akan memperlakukan aku? Kamu bersedia menerima perawatan? Xiao Che menatapnya dan kemudian memalingkan wajahnya dengan mendengus. Sikapnya terhadap anak yang dirugikan membuat Xia Qingyue tidak dapat memutuskan apakah dia harus tertawa atau menangis dan suaranya santai, saya ingin melihat bagaimana Anda akan memperlakukan saya. Petik 2. N. Sekarang lebih taat. Ketika Xiaoxi memalingkan wajahnya, ekspresinya tersenyum. Ini menyebabkan Xia Qingyue menatapnya dengan teralikan, perubahan suasana hati orang ini terlalu cepat. Ulurkan tanganmu. Petik 2. Xiaoxi duduk di depan Xia Qingyue. Xia Qingyue juga mengulurkan kedua tangan, meletakkannya secara horizontal di atas meja. Lengan merahnya mendorong ke siku, memperlihatkan sepasang lengan seputih krem salju. Xiaoxi membuka kotak perak. Anehnya, diatur di dalam beberapa puluh jarum perak tipis. Jarum perak, jangan bilang kau akan menggunakan akupuntur. Bulan Xia Qingyue seperti alis terangkat. Eh, kamu benar-benar tahu akupuntur. Xiaoxi menatapnya dengan agak terkejut. Kembali ke Blue Cloud Kontinen, bahkan tidak ada 10 orang yang bisa melakukan akupuntur, bahkan jika dia dan Master Suci medisnya termasuk. Namun, di benua langit yang mendalam, ini tampaknya adalah salah satu perawatan medis yang lebih populer. Bahkan mungkin untuk menemukan satu set alat akupuntur di rumah sakit Xiaoklan. Tentu saja saya tahu. Saya juga tahu bahwa untuk menjadi ahli dalam teknik akupuntur membutuhkan banyak waktu. Anda perlu puluhan tahun untuk memiliki sedikit kesuksesan. Saya tidak pernah mendengar bahwa Anda mempelajari teknik medis, belum lagi akupuntur. Juga, kamar Anda tidak memiliki bau atau tanda obat tradisional. Apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Mata Xia Qingyue selama ini waspada dan curiga. Xiaoxi mengambil jarum perak, mencengkeram dasarnya dengan dua jari, ketika Xiaoxi mengambil jarum perak, tatapan Xiaoxi menjadi sedikit terganggu. Itu karena di tangan Xiaoxi, jarum perak itu memiliki semacam perasaan harmoni yang tak terlukiskan, seolah-olah itu telah tumbuh secara alami dari tangan Xiaoxi. Perasaan ini sangat halus dan tak terlukiskan, namun jelas dan benar-benar ada. Xiaoxi membuka botol kecil dan dengan hati-hati mencelupkan jarum perak ke dalamnya, apakah aku tahu cara melakukan akupuntur atau tidak, Anda akan segera mengetahuinya. Tentu saja, jika Anda merasa ada sesuatu yang salah, atau merasa sedang bermain-main, Anda dapat membuat saya berhenti kapanpun Anda mau. Petik 2 Apa yang ada di dalam botol itu? Tatapan Xiaqing Yue jatuh pada botol kecil itu. Jus biasa dari bunga matahari merah. Xiaoxi menjawab tanpa berpikir, tatapannya jatuh ke lengan bersalju Xiaqing Yue. Tangan kiri memegang jarum perak sedikit berkedip. Gerakan Xiaoxi sangat cepat, begitu cepat sehingga Xiaqing Yue tidak bisa bereaksi. Ketika tangan kiri Xiaoxi menarik, jarum perak di antara jari-jarinya tidak lagi terlihat. Sebaliknya, di pergelangan tangan kanannya, jarum perak dimasukkan secara vertikal, akurat mendarat di titik yang ci. Tidak ada rasa sakit, bisa lebih baik digambarkan sebagai tidak ada perasaan sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa dia menatap kosong pada jarum perak ini, dia tidak akan tahu bahwa ada jarum perak yang menusuk pergelangan tangannya sama sekali. Xiaqing Yue tergerak, begitu cepat. Tidak, ini cepat, namun agak terampil, semacam keterampilan yang telah mencapai tingkat yang mencengangkan, ke titik di mana itu bisa dikatakan berada di puncaknya. Jarum perak kedua diambil oleh Xiaoxi dan dicelupkan ke dalam jus bunga matahari merah. Saat dia bersandar ke pergelangan tangan kanan Xiaqing Yue, pergelangan tangannya bergetar sedikit dan jarum perak kedua secara akurat menembus titik akupuntur Yang Gu. Jarum ketiga dan keempat ditusuk ke masing-masing poin Zhong Zhu dan Hegu. Setelah tangan kanan, empat jarum perak lainnya menembus Yang Qi, Yang Gu, Zhong Zhu, dan Hegu yang empat poin. Setiap kali, gerakannya begitu cepat sehingga Xiaqing Yue hanya bisa melihat bayangan samar lewat. Keheranan di hatinya juga meningkat dengan setiap jarum perak yang tertusuk. TL, R.A.W. mengatakan keheranannya tumpang tindih dengan jarum atau sesuatu. Dia tidak tahu apakah, perawatan, Xiaoxi akan memiliki efek, tetapi Xiaqing Yue pada dasarnya tidak bisa percaya bahwa teknik ini, terampil sampai titik penyihir, dilakukan oleh seorang bocah lelaki berusia 16 tahun. Santai tanganmu dan bernapaslah dengan mantap. Dalam situasi apapun Anda tidak menggunakan kekuatan yang dalam. Petik 2. Suara Xiaoxi bergema di sebelah telinganya. Dia bekerja sama dengannya, tangannya mengendur dan napasnya tenang. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan udara dingin mengembun di kedua tangan. Kemudian, seolah-olah menemukan saluran pembuangan, dengan cepat bergegas menuju empat titik Yang Qi, Yang Gu, Zhong Zhu, dan He Gu yang telah ditusuk oleh jarum perak. Tiba-tiba, gumpalan kabut putih perlahan naik di atas delapan jarum perak, udara dingin yang tersimpan di dalam dengan cepat menurunkan suhu di sekitarnya. Setelah merasakan udara dingin melarikan diri dari meridiannya dan kabut putih yang naik dengan cepat, wajah bersalju Xiaqing Yue berkedut keras. Butuh beberapa menit agar kabut putih benar-benar berhenti naik. Pada saat ini, Xiaoxi tiba-tiba mengulurkan tangan dan menjentikkan kedua tangannya, jari-jarinya bergerak seperti Fata Morgana. Dalam sepersekian detik, kedelapan jarum perak yang telah ditusuk ke tangan Xiaqing Yue telah dikembalikan ke tangannya dan kemudian ditempatkan di kasing yang berbeda. Udara dingin ini bahkan lebih berat dari yang saya kira. Senang kau bertemu denganku. Xiaoxi bergumam dengan suara kecil, lalu menutup kotak jarum perak dan berkata, «King Yue istriku, bagaimana perasaan tanganmu sekarang?» Xiaqing Yue mengangkat kedua tangannya, matanya bimbang. Ringan, nyaman, hangat, seperti itulah yang dirasakan tangannya saat ini. Seolah-olah dia tiba-tiba terbebas dari semacam pengekangan berat. Ini adalah pertama kalinya sejak dia mulai membudidayakan Frozen Cloud Secret Arts bahwa dia merasakan kehangatan semacam ini di telapak tangan dan tangannya. Dia mengangkat matanya untuk melihat Xiaoxi, bertanya dengan heran, «Apa sebenarnya ini?» «Sebenarnya sangat sederhana. Saya baru saja melepaskan udara dingin di dalam tangan Anda dan meridian di tangan Anda. Pada saat yang sama, saya membuka blokir meridian yang tersumbat. Itu saja.» Xiaoxi dengan rendah hati berkata, «Teknik mendalam Frozen Cloud Asgard Anda dapat memungkinkan mendalam menjadi sedingin es dan dengan demikian sangat meningkatkan kekuatan Anda. Alasan mengapa ki yang sangat dingin lebih kuat adalah karena udara dingin sangat berbahaya bagi orang-orang, musuh Anda adalah orang-orang, tetapi Anda juga manusia. Sebelum melukai orang lain, Anda pasti merugikan diri sendiri terlebih dahulu. Ini adalah prinsip yang sangat jelas.» «Pagi ini, ketika aku menyentuh telapak tanganmu, aku menemukan bahwa suhu telapak tanganmu jauh lebih dingin daripada orang normal.» «Mungkin anggota Frozen Cloud Asgard Anda benar-benar percaya bahwa ini adalah hasil yang diharapkan dari pengembangan Frozen Cloud Arts, tetapi dari sudut pandang medis, akan aneh jika suhu tubuh jenis ini dianggap normal.» Biasanya, ketika Anda tidak menggunakan kekuatan mendalam Anda, kekuatan mendalam terkumpul dalam pembuluh darah Anda yang dalam dan tidak akan memengaruhi tubuh Anda. Namun, segera setelah digunakan, Frozen Cloud yang mendalam menghubungkan ki dengan seluruh tubuh Anda, sehingga melukai ketika dilepaskan. Ketika itu beredar, itu juga akan membahayakan Anda. Anda seharusnya tidak membudidayakan Frozen Cloud Arts selama lebih dari beberapa tahun tetapi sejumlah besar udara dingin telah meresap ke dalam lima fisera Anda, enam usus, darah, sum-sum tulang, dan dantian, dan itu masih menumpuk. Seiring waktu, itu akan terus-menerus menyebabkan kerusakan parah pada organ internal Anda, akan aneh jika itu tidak mempersingkat hidup Anda. Efek negatif ini adalah hal-hal yang tidak akan pernah Anda temui secara normal. TL, tell Google sendiri hal-hal medis ini. Xia King Yue Selain itu, di bawah udara dingin, banyak meridian tubuh akan sering kejang dan kemudian menutup, sangat mempengaruhi kemampuan Anda untuk menggunakan ki yang mendalam. Anda dapat mencoba untuk mentransfer kekuatan yang mendalam ke tangan Anda dan melihat bagaimana membandingkannya dengan sebelumnya. Xiao Che berbicara dengan wajah tegas. Pendapat percaya diri Xiao Che dinyatakan secara wajar dari awal sampai akhir dan disajikan dengan sebab dan akibat. Bukan hanya itu tetapi alasannya begitu mudah dimengerti sehingga bahkan orang bodoh pun bisa mengerti. Begitu reaksi tulus Xiao Che ditambahkan, pada dasarnya tidak mungkin untuk mempertanyakan atau membantahnya. Ketika Xiao Che berbicara dengan wajah tegas itu, hatinya benar-benar meringis, karena sementara semua yang baru saja dikatakannya benar, tetapi itu benar-benar-benar, dan juga omong kosong. Bahwa udara dingin yang terkumpul di dalam akan membahayakan tubuh adalah benar. Fakta bahwa itu akan menutup meridian juga benar, tetapi jika Frozen Cloud Arts tidak tertahankan seperti yang dia nyatakan, bagaimana Frozen Cloud Asgard akan bernilai apapun. Belum lagi berada di puncak kekaisaran angin biru, itu bahkan tidak akan bisa bertahan 800 tahun lagi. Setelah membudidayakan Frozen Cloud Arts untuk sementara waktu, tubuh akan benar-benar terbiasa dengannya. Kemudian, udara dingin di dalam tubuh, yang dulunya berbahaya, tidak hanya berhenti membahayakan mereka, tetapi juga memberikan bantuan. Meridian yang padat juga akan jelas. Namun, Xia King Yue hanya membudidayakan Frozen Cloud Arts selama 3 atau 4 tahun. Dia secara alami tidak bisa berada pada fase, sepenuhnya beradaptasi. Dengan kata-katanya yang menggabungkan dengan pengalamannya sendiri sampai sekarang, di samping perasaan setelah perawatan, argumen Xiao Che terdengar sangat sempurna baginya. Perawatan, hanya alasan. Cacat, Frozen Cloud Arts juga hanya alasan. Apa yang ingin dia capai, hanya dia yang tahu. Setelah mendengar kata-kata Xiao Che, Xia King Yue mencoba memusatkan kekuatannya yang mendalam ke tangannya. Segera, sekali lagi jantungnya berdetak kencang. Itu karena dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan besar yang mengalir ke tangannya tidak terhalang oleh margin yang besar. Kecepatannya juga lebih cepat 20 atau 30 persen. Melihat reaksi Xia King Yue, Xiao Che menganggup puas, tidakkah kamu merasa itu jauh lebih padat dan lebih cepat dari sebelumnya? Jika kami melepaskan sisa udara dingin di tubuh Anda dan membersihkan meridian Anda, Anda akan memiliki suhu tubuh yang sama dengan orang normal ketika tidak berlatih Frozen Cloud Arts. Tak satupun dari efek samping negatif akan terwujud dan kecepatan di mana Anda dapat menggunakan kekuatan mendalam Anda akan meningkat setidaknya setengah. Tidak hanya itu, mulai sekarang, kecepatan di mana Anda mengolah Frozen Cloud Arts akan meningkat setidaknya 30 persen. Oh, aku hanya berbicara dengan santai. Jika Anda hanya mendengarkan dengan santai juga, maka itu akan baik-baik saja, karena Anda tidak akan pernah mengizinkan saya melakukan hal-hal ini. Petik 2 Ketika Xiao Che berbicara, dia sudah mulai membersihkan barang-barang yang dia bawa dari rumah sakit. Apakah Anda baru saja mengatakan, bahwa kecepatan di mana saya mengolah Frozen Cloud Arts akan meningkat 30 persen? Xia King Yue tiba-tiba menoleh. Pernyataan Xiao Che benar-benar mengejutkannya, sedemikian rupa sehingga dia ingin mempercayainya, namun tidak bisa memaksakan diri untuk melakukannya. Pil yang akan memungkinkan seseorang, untuk 1 atau 2 tahun, maju 10 atau 20 persen lebih cepat akan, tanpa kontes, diklasifikasikan sebagai harta langka, begitu banyak sehingga akan menyebabkan perebutan besar yang akan menimbulkan medan perang yang basah kuyuk oleh hujan berdarah. Namun makna kata-kata Xiao Che, sebenarnya adalah peningkatan permanen 30 persen. Kalimat ini jauh lebih mengherankan. Jika ada sesuatu, atau kondisi tertentu, yang memungkinkan kecepatan kultivasi seseorang meningkat secara permanen sebanyak 30 persen, Xia King Yue percaya tanpa keraguan bahwa semua pahlawan dunia akan berbondong-bondong keluar untuk mendapatkannya dengan semua kekuatan mereka. Iya nih, Xiao Che mengangguk, terserah kamu apakah kamu percaya atau tidak. Petik 2 Sebaliknya, sikap percaya atau tidak, Xiao Che menyebabkan Xia King Yue lebih percaya padanya. Itu, ditambah dengan efek perawatannya yang dialami secara pribadi, berarti dia tidak dapat banyak bertanya ketika dihadapkan pada hal-hal menakjubkan yang dengan rendah hati dia katakan setelah itu. Perasaan ini bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Frozen Cloud Asgard yang besar telah ada di Blue Wind Empire selama ribuan tahun, tetapi belum pernah mendengar tentang adanya metode dengan hasil yang mengejutkan seperti ini. Di Floating Cloud City yang kecil ini, seorang pemuda yang hanya berusia 16 tahun dengan pembuluh darah yang sangat dalam dapat tiba-tiba bisa mengatakan ini dengan percaya diri, dan juga membuatnya tidak dapat menghentikan dirinya dari kepercayaan yang samar-samar padanya. Jika itu benar-benar memiliki efek yang Anda klaim, lalu mengapa Anda mengatakan bahwa saya tidak akan setuju Anda melakukannya? Tanya Xia King Yue. Iya, Xiao Che mengangkat sudut mulutnya dan berkata, ini sangat sederhana. Jika Anda memikirkannya, Anda akan mengerti. Untuk mengekstrak udara dingin dari seluruh tubuh Anda dan membersihkan meridian, maka Anda pasti harus memiliki jarum di seluruh tubuh Anda. Karena Anda harus memiliki jarum di tubuh Anda, maka tentu saja Anda harus membuka pakaian. Paling tidak Anda harus menunjukkan seluruh punggung Anda, Anda bahkan tidak akan membiarkan saya menyentuh tangan Anda, apakah Anda bersedia membuka pakaian di depan saya? Xia King Yue. Baiklah, jarum perak telah digunakan. Saya harus membawa ini kembali ke rumah sakit. Xiao Che memberikan Xia King Yue senyum tipis, tidak perlu berterima kasih padaku. Bagaimanapun, Anda adalah istri saya. Kemarin, di tengah malam, Anda lari membawa selimut, jadi apapun yang saya lakukan untuk Anda hanya diharapkan. Petik 2. Menonton punggung Xiao Che saat dia mengemas semuanya, ekspresi Xia King Yue terus berubah. Akhirnya, dia sekali lagi secara sukarela berbicara, saya selalu tahu tentang akumulasi udara dingin di tubuh saya. Saya juga tahu bahwa tahap awal Frozen Cloud Arts akan memadatkan meridian saya. Jika menghamburkan udara dingin dan membersihkan meridian benar-benar dapat meringankan ketidaknyamanan tubuh, dan juga pasti akan meningkatkan penggunaan kekuatan yang dalam, apa hubungannya dengan meningkatkan kecepatan di mana saya mengolah kekuatan yang dalam? Ini menyentuh pengetahuan medis yang sangat kompleks. N. Sangat rumit, jadi saya tidak benar-benar ingin membicarakannya. Juga, saya bertaruh bahwa meskipun saya menjelaskan, Anda tidak akan bisa mengerti, jawab Xiao Che samar-samar. Dahinya hampir berkeringat dingin, dia awalnya percaya bahwa kata-kata sebelumnya ditambah dengan perawatan akupuntur telah berhasil meyakinkan si Akin Yue. Dia tidak menyangka bahwa dia akan curiga bertanya tentang hal itu, dan langsung tentang inti masalah untuk Buth, itu karena tidak ada sedikitpun hubungan antara kecepatan kultifasi, dan udara dingin dan meridian. Untungnya, si Akin Yue tidak melanjutkan pertanyaannya. Tepat ketika Xiao Che selesai membungkus semuanya, dia berbicara lagi, hal-hal ini, dari mana kamu belajar? Dari teknik akupuntur Anda sekarang, Anda pasti memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan sekolah kedokteran besar itu. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang baru saja Anda katakan, maka belum lagi kota terapung kecil ini, semua kekaisaran angin biru akan tahu nama Anda. Bagaimana Anda bisa tetap tidak dikenal, dan sebaliknya memiliki reputasi ini sebagai orang cacat? Bergabung dengan sekolah kedokteran itu, Xiao Che meringkuk bibirnya dengan jijik. Dia kemudian berbalik dan dengan tenang menyatakan, semua ini diajarkan kepadaku oleh tuanku. Petik 2. Tuan, Tuanmu, bulan Xiao Qing Yue seperti alis berkedut. Dia belum pernah mendengar tentang Xiao Che yang memiliki jenis master apapun. Tuan saya adalah orang suci medis yang hebat. Seluruh hidupnya dihabiskan dengan menggunakan pengetahuannya untuk membantu orang, dan dia menyelamatkan banyak orang yang sekarat dan terluka. Saya bertemu dengannya ketika saya masih sangat muda. Dia mengajari saya empat cara diagnosis medis, cara menggunakan jarum, dan prinsip-prinsip farmakologi dan toksikologi. Dia mengajari saya bahwa di bawah langit, ada banyak obat-obatan dan racun, hama dan tumbuhan. Saya satu-satunya penggantinya. Kebaikannya kepada saya sebesar gunung, tidak mungkin untuk membayar dalam hidup ini, itu sebabnya saya tahu beberapa teknik medis. Sedangkan sisanya, Anda tidak harus bertanya terlalu banyak. Juga, jangan memberitahu orang luar bahwa saya praktik kedokteran. Bahkan kakek dan bibi kecil saya tidak sadar. Selain diriku, kamu satu-satunya orang yang tahu. TL, Empat cara diagnosis medis sama dengan melihat, mencium, bertanya, dan memotong. Saat dia memikirkan tuannya yang sudah mati, Xiao Che tidak bisa menghentikan wajahnya untuk menunjukkan ekspresi sedih dan nostalgia. Ini adalah emosinya yang paling tulus, tanpa sedikitpun kepalsuan atau kecerdasan. Emosi yang tulus ini juga memengaruhi Xia King Yue, yang, dengan keyakinan penuh dalam kata-kata Xiao Che, dengan lembut berkata, agar kamu semudah ini dan belum memiliki keterampilan akupuntur yang begitu mengejutkan, tampaknya tuanmu jelas seorang dokter yang hebat. Petik 2. Dia adalah dokter terhebat di dunia, tanpa rekan. Kata Xiao Che tegas. Penampilan Xiao Che menyebabkan keraguan batin Xia King Yue berkurang sedikit demi sedikit. Setelah ragu-ragu sebentar, dia akhirnya memutuskan, lalu, Anda yakin bahwa apa yang Anda katakan tentang membiarkan saya berkultivasi secara permanen 30% lebih cepat, benar? Karena aku mengatakannya, maka aku tidak akan mempermalukan nama tuanku sebagai dokter. En, Anda tidak akan, berpikir untuk mencobanya. Xiao Che berbalik dan menatapnya dengan wajah penuh keheranan. Xia King Yue menghela nafas lega, melirik, Anda yakin Anda hanya perlu melihat bagian belakang. Petik 2. Mata Xiao Che menyala dan wajahnya bergerak mendekat. Dia tersenyum berkata, jika Anda benar-benar ingin menunjukkan segalanya, maka tidak apa-apa juga. Alis Xia King Yue terkulai dan lengan baju merahnya membentang. Tiba-tiba angin dingin menyerang seluruh tubuh Xiao Che, menyebabkannya menggigil. Dia berjalan menuju tempat tidur, dengan samar berkata, mari kita mulai. Biarkan saya melihat apakah teknik medis Anda sama ajaibnya seperti yang Anda katakan, namun, jika Anda mendapatkan ide, saya pasti tidak akan memaafkan Anda. Petik 2. Xiao Che tersenyum licik, kamu bisa membunuhku dengan tamparan. Bahkan jika saya punya ide, saya tidak akan berani mencoba. Petik 2. Kotak jarum perak dan tabung jus bunga matahari merah yang baru saja disingkirkan sekali lagi dibawa keluar. Setelah itu, dia berjalan ke samping tempat tidur dan berkata dengan wajah serius kepada Xia King Yue yang sudah duduk di atas tempat tidur, undres. Itu adalah kata yang murni tetapi ketika berteriak oleh Xiao Che, itu memberi kesan seorang tiran jahat memaksakan dirinya pada seorang wanita yang tidak bersalah. Ketika memikirkan hal ini, hati batin bahkan lotus murni yang tidak fana, dan menantang dunia yaitu Xia King Yue, setelah mendengar kata ini, memiliki semacam reaksi, namun, godaan peningkatan permanen 30% pada kecepatan kultifasinya juga terlalu banyak yang harus ditanggung. Sedemikian amannya untuk mengatakan bahwa tidak ada praktisi yang mendalam yang dapat menolak. Ini karena jika itu benar-benar berhasil, itu sama dengan mengatakan bahwa dengan bakat dan pemahaman yang sama, seni yang mendalam dan keterampilan yang mendalam, dan lingkungan dan sumber daya yang sama, kemajuan dari budidaya 3 tahun akan setara dengan penanaman oposisi. Empat tahun, setelah satu abad, Anda akan melampaui kemajuan oposisi dalam 30 tahun. Xiao Che juga yakin bahwa meskipun Xia King Yue harus menanggalkan pakaian, dia masih tidak akan menolak. Itu karena Xia King Yue jelas adalah gadis yang berusaha untuk naik ke ketinggian yang lebih tinggi dari kekuatan yang mendalam, jika tidak, dia tidak akan bergabung dengan Frozen Cloud Asgard tanpa peduli tentang konsekuensi pantang dari emosi dan gairah. Jika semuanya terjadi seperti yang dia katakan, maka harga semacam ini akan sangat berharga, untuk tidak mengatakan fakta bahwa itu hanya bagian belakang. Xia King Yue memikirkannya seperti ini dan mengembalikannya ke Xiao Che. Dia dengan lembut berbaring tengkurap, jantungnya masih seperti cermin. Dia menutup matanya dan membuka kancing bajunya. Gaun merahnya perlahan-lahan meluncur di sepanjang bahu dan lengannya yang seperti batu giyok. Unggung putih mempesona dari seorang gadis cantik, tanpa jahitan untuk menutupinya, muncul di depan mata Xiao Che. Dia menarik selimut, memegangnya di dadanya. Gaun merah terus meluncur ke bawah, memperlihatkan bagian bawah yang cukup dan memikat, memperlihatkan lekuk cairan jadi likehnya kembali. Unggungnya ramping, namun tidak kurus, jernih dan berkilau tanpa teman. Kulit leher dan bahunya lembut sempurna dan tampak merah muda, seolah-olah itu sudah dilumasi. Tatapan penuh gairah Xiao Che melebar, seolah-olah dia sedang kesurupan. Mulai segera, Anda tidak diizinkan memiliki ide lain. Xia King Yue menutup matanya, suaranya dingin. Bukankah tubuh wanita seharusnya dilihat oleh suaminya? Xiao Che bergumam dengan hati-hati, lalu menutup mulutnya dan mengambil jarum perak. Saat jarum berada di tangannya, ekspresinya menjadi berat dengan konsentrasi. Sebagai Xia King Yue merasakan mantapnya napas Xiao Che di belakangnya, dia menelan jawaban dan tidak lagi berbicara, dengan ringan menutup matanya. Meskipun bahkan sekarang, dia masih tidak bisa percaya bahwa apa yang dikatakan Xiao Che adalah kebenaran, tapi dia tidak bisa menahan godaan kenaikan 30% pada kecepatan kultifasinya, tidak peduli seberapa kecil kemungkinannya. Suara angin bisa terdengar menyertai goyangan pergelangan tangan Xiao Che. Sebuah jarum perak ringan dan akurat menembus titik akupuntur Tian Zhong di batu giok Xia King Yue seperti kembali. Jarinya tidak menyentuh kulitnya sama sekali. Xiao Che mulai menggerakkan jari-jarinya seolah-olah mereka terbang, jarum perak diambil olehnya satu persatu, dengan cepat dan akurat menusup punggung Xia King Yue. Itu hampir ke titik di mana semua yang bisa dilihat adalah bayangan yang bergoyang. Xia King Yue menutup matanya, semua perhatiannya ada di punggungnya. Dia mulai memperhatikan bahwa setiap kali jarum perak menembus ke punggungnya, selalu ada jejak kekuatan besar yang menyertainya. Penemuan ini segera menyebabkan jantung Xia King Yue berdetak kencang. Dia sangat jelas tentang kondisi tubuh Xiao Che. Dengan pembuluh darahnya yang cacat, dia hanya bisa berhenti di tingkat pertama dari alam mendalam dasar. Satu-satunya Qi besar yang bisa ia gunakan adalah jenis yang paling dasar dan terkecil. Namun, karena setiap jarum dimasukkan ke punggungnya, meskipun Qi mendalam yang menyertainya adalah menit, itu masih dibatas atas untuk tingkat pertama dari realem mendalam dasar. Dia tidak tahu mengapa Xiao Che perlu menambahkan kekuatan yang mendalam pada jarum. Namun, ini jelas berarti bahwa dengan setiap jarum, ia menggunakan semua kekuatannya. Dia tidak memperhatikan delapan jarum pertama karena mereka ditempatkan begitu cepat dan konsentrasinya semua pada teknik Xiao Che. Kesadaran ini membuat sesaat mustahil untuk menenangkan ombak di hatinya. Pada titik ini, punggungnya telah ditusuk oleh 23 jarum. Kecepatan Xiao Che juga terasa menurun. Jika Xia King Yue melihat kembali pada saat ini, dia akan melihat bahwa seluruh wajahnya agak merah dan alisnya berkeringat. Untuk 20 jarum pertama atau lebih, penanganan Xiao Che sangat mudah. Namun, ketika keringat mulai muncul di dahinya, tangan kiri yang memegang jarum juga mulai bergetar. Selain itu, gerakannya jelas sedikit melambat. Sebelumnya, dia bisa menusuk satu jarum di ruang nafas, tetapi kemudian secara bertahap berubah menjadi beberapa nafas. Setelah 30 jarum, butuh waktu lebih lama dan lebih lama setiap kali. Jika Xia King Yue menoleh ke belakang, dia akan melihat bahwa sementara Xiao Che memberikan perawatan akupuntur, dia selalu menggunakan tangan kirinya. Dia sama sekali tidak kidal, dan bahkan kurang benar bahwa tangan kirinya lebih terampil. Sebaliknya, itu karena Pearl Sky Poison terkandung di tangan kirinya. Setiap kali jarum perak menembus, Sky Poison Pearl di telapak tangannya akan berkedip sedikit sekali. Mengikuti jarum perak, kekuatan Sky Poison Pearl diam-diam memasuki tubuh Xia King Yue. Tentu saja, kekuatan ini bukan sejenis racun, melainkan kekuatan pemurnian. Sky Poison Pearl memiliki kemampuan untuk memurnikan puluhan ribu racun di dunia. Selain itu, racun ini tidak harus berupa racun seumur hidup, tetapi juga termasuk racun yang merusak interior tubuh, serta kotoran berlebihan. Namun, ini tidak semudah mencuci sum-sum dan memotong arteri. Untuk menggunakan kekuatan Sky Poison Pearl adalah alasan utama dia memeras otaknya hari ini untuk mencari tahu cara memberikan pengobatan akupuntur Xia King Yue. Untuk membubarkan udara dingin dan membersihkan meridian hanyalah efek samping dan kepura-puran. Apa yang sebenarnya dia lakukan adalah, membuka yang mendalam, untuk Xia King Yue. Satu menit berlalu, sepuluh menit berlalu, seperempat jam berlalu. Gumpalan udara dingin perlahan naik dari masing-masing dan setiap jarum perak. Setelah setengah jam penuh berlalu, punggung Xia King Yue telah ditusuk oleh lima puluh empat jarum penuh. Tangan Xiao Che akhirnya berhenti bergerak pada titik ini, tetapi setelah berhenti bahkan tidak setengah menit, dia sekali lagi mengulurkan tangan, kedua tangan menari. Dia melepaskan setiap jarum dari punggung Xia King Yue dengan kecepatan yang tak tertandingi. Dalam sekejap mata, semua lima puluh empat jarum telah lenyap dari punggung Xia King Yue. Kembali giok Xia King Yue masih bercahaya putih salju, seperti batu giok putih paling murni. Di bawah teknik Xiao Che yang sangat rampil, tidak ada satu tanda pun yang tersisa. Sudah selesai, Xiao Che, setelah memulihkan semua jarum, menghela napas panjang lega. Saat semua jarum perak dihilangkan, Xia King Yue merasa seolah-olah dia mengambang di surga, seluruh tubuhnya tak terlukiskan hangat dan nyaman. Sulit baginya untuk percaya, melalui kebodohannya, bahwa ini memang tubuhnya sendiri. Dia mengenakan pakaiannya kembali dan segera menggunakan kekuatannya yang dalam. Ketika Frozen Cloud Arts melaju-maju, dia hampir melompat ketakutan, karena kekuatannya yang dalam berubah secara praktis begitu pikiran itu terlintas di benaknya. Kecepatan di mana itu beredar di dalam tubuhnya adalah penyebab kegembiraan, karena itu berkali-kali lebih cepat daripada sebelumnya. Bahkan setelah berlatih Frozen Cloud Arts selama 4 tahun, dia masih sering mengalami saat-saat ketika dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Namun, sekarang, merasakan Frozen Cloud Arts beredar di seluruh tubuhnya, dia benar-benar yakin bahwa dengan tubuhnya dalam kondisi saat ini, dia dapat sepenuhnya mengendalikannya. Kecepatan di mana Frozen Cloud Arts beredar juga, sebagai hasil alami, ditingkatkan oleh tingkat. Dia tidak memiliki banyak harapan untuk memulai, jadi dia terkejut dari lubuk hatinya atas hasil semacam ini. Pada saat yang sama, dia juga sangat terkejut, terkejut bahwa semua yang dikatakan Xiaoc sebenarnya telah tercapai. Selain itu, hasilnya bahkan lebih baik daripada yang dia katakan. Dia percaya bahwa kondisi tubuhnya saat ini bahkan akan mengejutkan tuannya sendiri, jika dia melihatnya. Sekarang, apakah kamu percaya padaku? Suara Xiaocer bergema di sebelah telinganya, tetapi tampaknya sangat serak dan lemah. Xia Qingyue kembali sadar dan melihat ke arah Xiaocer. Dia tanpa daya bersandar di sandaran kepala. Dahi dan semua pakaiannya sudah basah oleh keringat dan kulitnya cukup pucat untuk ditakuti, seperti dia baru saja selamat dari penyakit parah. Memikirkan bagaimana setiap jarum disertai dengan kekuatan yang dalam, perasaan yang menyakitkan tiba-tiba muncul di hatinya, perasaan yang mirip dengan tusukan. Perasaan ini membuat pikirannya kacau, karena dia seharusnya tidak memiliki perasaan sakit hati untuk orang ini yang dia hanya bisa berbagi status menikah, dan tidak ada yang lain, dengan Aku percaya padamu, aku percaya bahwa kamu benar-benar seorang dokter roh. Xia Qingyue memberinya tatapan kompleks, ternyata Anda, yang telah dipandang rendah oleh semua orang di floating cloud city, sebenarnya memiliki kemampuan yang mengejutkan, tapi, Anda jelas tahu bahwa saya tidak memiliki jenis apapun. Kasih sayang untukmu, setelah satu bulan, saya masih akan selamanya meninggalkan Anda, mengapa mengungkapkan semua ini kepada saya? Mengapa memberi saya bantuan yang begitu besar dan, berusaha keras untuk saya? Fever, ini benar-benar budi yang sangat besar. Tiga alasan, Xiao Che yang tak berdaya terengah-engah dan terengah-engah, tetapi masih tersenyum dengan seluruh wajahnya, hampir semua orang memandang rendah saya dan Anda bahkan memiliki lebih banyak alasan untuk memandang rendah saya. Tetapi Anda tidak melakukannya, dan sebaliknya selalu melindungi martabat menyedihkan saya semampu Anda, semalam, Anda pergi mencari saya karena Anda khawatir, dan juga dengan diam-diam memberikan selimut untuk saya, semua orang yang memperlakukan saya dengan baik, aku akan selamanya memperlakukan mereka dengan lebih baik. Xia Qingyue Alasan kedua, kamu semua adalah istri saya. Petik dua. Xia Qingyue membuka mulutnya beberapa kali, tetapi tidak bisa menemukan kata-katanya. Alasan ketiga juga merupakan alasan paling penting, senyum di wajah Xiao Che berubah samar, saya pikir penampilan Anda setelah membuka pakaian akan menjadi pemandangan yang indah untuk dilihat. Petik dua. Setiap kali Xiao Che mengambil kebebasan bersamanya menggunakan mulutnya yang vulgar, dia selalu memperlakukannya dengan ketidakpedulian yang dingin. Namun, kali ini, melihat senyum vulgar di wajahnya yang pucat, dia tidak bisa membuat dirinya marah. Penjelasannya sudah selesai. Xiao Che mengulurkan tangan ke pot obat yang telah dibawanya, Qingyue istriku, tuangkan obat di pot obat itu dan minumlah. Petik dua. Xia Qingyue memberinya pandangan yang sangat dalam, lalu berjalan mendekat tanpa menanyakan obat apa itu. Dia menuangkan ramuan dari panci keluar dan menelannya dalam satu tegukan. Ini pengobatan pertama. Jika Anda ingin mempertahankan kondisi saat ini selamanya, Anda membutuhkan total tujuh perawatan. Waktu terbaik adalah pukul tiga pagi karena ini satu waktu di hari ketika Qi Ying adalah yang paling berat dan hasil dari perawatan, yang terbaik. Tentu saja, apakah kita melanjutkan atau tidak, keputusan ada di tangan Anda. Petik dua. Setelah mengatakan semua itu, Xiao Che memejamkan mata karena kelelahan. Itu jelas bukan tindakan, kekuatan fisiknya benar-benar sangat dibebani tekanan berlebihan. Selamat beristirahat. Tatapan Xia Qingyue menjadi lebih kompleks. Setelah dia diam-diam berbicara, dia berjalan keluar dan menutup pintu tanpa suara. Berdiri di tengah halaman, Xia Qingyue mengangkat tangannya dan melihat telapak tangannya, ekspresi di matanya kabur. Orang macam apa dia sebenarnya? Paling tidak, saya selalu menilai dia salah, semua floating cloud city juga menilai dia salah. Setelah Xia Qingyue pergi, tubuh Xiao Che juga jatuh sepenuhnya dan miring ke tempat tidur. Dia beristirahat di sana, tidak ingin bergerak sama sekali, mulutnya sesekali mengucapkan gumaman samar. Huhu, staminaku saat ini terlalu buruk. Saya hampir pingsan karena kelelahan hanya membuka yang mendalam. Jika Tuhan tahu bahwa aku benar-benar menyuruh orang lain melepas pakaiannya, dia mungkin cukup marah untuk turun dari surga untuk mengajari aku pelajaran, lagi pula, aku bisa berlatih aku puntur melalui pakaian pada usia 13, dan bisa berlatih aku puntur melalui pakaian dengan mata tertutup di 15. Huhu, tidur. Seluruh Xiao Clan telah tenggelam dalam suasana yang sangat berbeda setiap sejak mereka menerima surat dari Sekte Xiao. Master Clan, para tetua, melakukan tugas mereka setiap hari dengan tekun. Dari pagi hingga sore, mereka bersiap untuk menyambut mereka karena takut menunjukkan sedikit kelalaian. Generasi muda, seolah menggunakan steroid, dilatih lebih keras lagi. Mereka semua bermimpi memiliki terobosan dalam beberapa hari ke depan, sehingga meningkatkan kemungkinan dibawa kembali ke Sekte Xiao. Namun, semua ini jelas tidak ada hubungannya dengan Xiao Che. Dia bisa dianggap sebagai orang yang paling santai di seluruh Xiao Clan. Hari ini, di gunung belakang Xiao Clan. Ini adalah kuburan yang dibuka di pegunungan belakang oleh klan Xiao. Setelah seorang anggota klan Xiao meninggal, kemungkinan besar mereka akan dimakamkan di sini. Xiao Lai Diam Diam berdiri di depan batu nisan, rambut putihnya, hasil telah melalui banyak perubahan dan kesedihan, berkibar bebas dalam angin. Angin bersiul, yang lainnya sepi. Di atas batu nisan ini, dua kata, Xiao Ying, terukir. Ying Er, aku tahu bahwa sejak masa kanak-kanak, kamu bermimpi memenuhi harapan leluhurmu dan kembali ke Sekte Xiao. Untuk melepaskan darah kita yang ditinggalkan ini. Sekarang, kesempatan ini akhirnya tiba, hanya saja terlambat 16 tahun. Petik 2. Ekspresi di mata Xiao Lai berkabut. Dia dengan kaku berdiri di sana, mulutnya mengucapkan semacam gumaman yang tidak disengaja. Aku tahu, meskipun bertahun-tahun telah berlalu, bahwa kau masih memiliki banyak masalah. Pembulu darah CR yang dalam telah berubah bentuk sejak masa kecilnya, ini juga baik-baik saja. Meskipun dia ditakdirkan untuk menjadi biasa-biasa saja sepanjang hidupnya, tetapi tanpa tindakan, tidak akan ada perjuangan dan kebencian. Sekarang, CR sudah menikah. Saya berharap mulai sekarang dia selalu bisa hidup dengan damai, meskipun dia bukan anak kandungmu, dia masihlah yang kalian berdua habiskan untuk hidupmu, dan hidup anakmu, untuk dilindungi. Saya juga akan melindungi kedamaiannya semampu saya. Jepret. Suara gertakan pelan memasuki telinga Xiao Lai, mengejutkannya. Dia kembali sadar dalam sekejap dan memutar kepalanya, berteriak dengan suara rendah. Siapa? Mengikuti teriakannya, sosok Xiao Yulong berjalan dari belakang pohon tebal dan kokoh di tengah halaman. Dia memandang Xiao Lai dengan bingung, berjalan maju beberapa langkah dan mengambil etiket yang tepat dari seorang junior. Yulong menyapa penatua kelima, saya tidak berpikir bahwa penatua kelima bahkan akan berada di sini. Apakah Yulong mengganggu penatua kelima? Petik 2 Mata Xiao Lai mengungkapkan gejolaknya, jantungnya saat itu dipenuhi dengan kesedihan dan dia sedih untuk sementara waktu. Tidak disangka dia tidak menemukan seseorang mendekati tempat ini. Dia juga tidak tahu apakah Xiao Yulong ini telah mendengar monolognya barusan. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, Yulong, apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Yulong segera menjawab, putusan Xiao Sek akan tiba besok. Ayah percaya bahwa ini adalah peristiwa besar yang akan mengubah nasib Xiao Klan, dan percaya bahwa ia harus memberi tahu kakeknya. Jadi dia menyuruhku datang, untuk secara tidak sengaja mengganggu elder kelima, Yulong melakukan kesalahan. Petik 2 Lalu, apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Suara Xiao Lai menjadi dingin dan kaku sekaligus. Aura yang mengesankan tiba-tiba mendorong ke arah Xiao Yulong. Kekuatan seseorang di puncak spirit di prealam lebih dari apa yang bisa ditahan Xiao Yulong dengan kemampuannya saat ini. Saat kulitnya memucat, dia segera menggelengkan kepalanya, Yulong juga baru saja tiba. Jika Vif Elder tidak berbicara saat itu, saya tidak akan menemukan Vif Elder. Aku pasti tidak mendengar penatua kelima mengatakan sesuatu, jika penatua kelima tidak ingin diganggu, Yulong akan segera pergi. Xiao Lai tidak bisa menemukan celah dalam ekspresi Xiao Yulong. Pikirannya sedikit rileks dan auranya menarik. Ekspresinya juga meredah, lupakan saja, bukan apa-apa. Utusan Xiao Sek akan tiba besok. Anda kemungkinan besar akan dipilih. Ketika saat itu tiba, Anda akan menghidupkan kembali harapan terbesar darah kami. Petik 2 Kata-kata Elder kelima berat, Yulong tidak pantas untuk mereka, kata Xiao Yulong dengan rendah hati. Xiao Lai mengangguk ke arahnya dan berbalik untuk meninggalkan tempat ini. Setelah dia pergi, ekspresi Xiao Yulong secara bertahap berubah halus. Dia menggosok dagunya dengan tangan kanannya dan bergumam dengan cemberut. Jangan katakan padaku, jika ini benar, ini akan sangat menarik. terima kasih telah menonton. Jangan katakan padaku. Terima kasih.